Hutan bawah tanah, sarang kelelawar darah. Pohon seribu tahun di bagian terdalam gua itu seperti tulang punggung yang menopang seluruh bagian bawah tanah. Di bawah pohon, tiga rumput awan api dan bunga anak hantu terlihat sama-samar dalam kegelapan, seperti peri di malam yang gelap, memancarkan aura misterius dan cerah. He he. Tapi di saat yang sama, aura gelap dan dingin yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari segala arah. Ribuan pasang mata merah seperti lentera aneh, dan jeritan tajam terdengar, saling terkait satu sama lain, menciptakan dampak gelombang suara yang menusuk telinga. Dalam sekejap, kelelawar berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari puncak pohon tenang. Melihat kelelawar pengait darah yang tergantung di seluruh pohon, kecuali Chuhen, Ding Xiaoyun dan yang lainnya semuanya menjadi pucat, dan kulit kepala mereka mati rasa. Kita celaka. Monyet liar tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. He he. Kemudian, suara gelombang udara pun berjatuhan seperti ombak yang mengamuk. Kawanan besar kelelawar pengait darah datang bersiul, mata merah darah mereka yang rakus memancarkan cahaya haus darah yang kuat, dan cakar serta gigi mereka yang tajam bersinar dengan ketajaman yang menakutkan. Mengapa jumlahnya begitu banyak? Wajah monyet liar pucat pasi. Kita sudah mati. Kawanan kelelawar yang ganas itu seperti makhluk jahat dari neraka yang sudah lama kelaparan, dan mereka langsung menerkam kelompok tersebut. Pada saat ini, Chuhen memfokuskan matanya, dan dia mengangkat kakinya untuk bersembunyi di tanah. Wajah, udara bergetar hebat, dan dinding api ungu tiba-tiba muncul di depan mereka. Api ungu yang jahat dan mendominasi membentuk dinding, dan kelelawar pengait darah yang terbang ke arah mereka langsung berubah menjadi bola api segera setelah mereka menyentuh api ungu. Di tengah serangkaian jeritan tajam yang terjalin, para kelelawar pengait darah terbakar habis oleh api jahat. Hah, sangat kuat, mata Ding Xiaoyun dan yang lainnya berbinar. Masih ada lagi di belakang, seru yang kecil. Kawanan kelelawar pengait darah di depan mereka terhalang oleh dinding api ungu, dan segerombolan besar kelelawar di belakang mereka juga menukik ke bawah. Chuhen melirik ke samping, dan kilat biru tua melintas di matanya yang dalam. Hai, pada saat berikutnya, untayan kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh Chuhen. Busur listrik yang terjalin secara tidak sengaja memicu petir yang keras. Puluhan ribu busur listrik terjalin membentuk jaring, menyebar ke arah kawanan kelelawar yang padat dan besar. Retakan. Percikan api dan api menghujani, dan bila petir itu seperti sinar cahaya. Bila petir tajam yang memancarkan aura dingin menembus tubuh kelelawar pengait darah. Darah segar muncrat, energi tajam merobek udara, dan kelelawar pengait darah yang tak terhitung jumlahnya segera dipotong-potong oleh jaring pedang petir. Melihat serangan yang begitu kuat, Ding Xiao Yun dan yang lainnya sekali lagi terkejut. Semuanya memandang Chuhen dengan kekaguman di mata mereka. Sangat tampan. Aku benar membawamu ke sini. Ding Xiao Yun segera menenangkan diri dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara muda Chuhen, bantu menarik senjatanya. Kita berempat akan pergi dan mengambil bunga bayi hantu rumput fireklut dan pemurnian darah. Tai Men, Bis, Xiao Yan, lindungi aku. Petik dua. Baiklah. Mengerti. Dipahami. Mereka bertiga menjawab dengan nada tegas. Ding Xiao Yun terbang dengan gesit segera setelah dia selesai berbicara, dan mereka bertiga mengikuti di belakangnya. Meskipun Chuhen telah menarik sebagian besar serangan kelelawar, saat mereka berempat melangkah keluar dari jangkauan api iblis pembakaran soliter dan petir ilahi pembunuh hitam, lusinan kelelawar segera berbalik dan menerkam mereka. Huff. Aku akan membunuh kalian semua dengan pedangku. Gerbang besi memelototinya. Dia mengangkat tangannya dan membalik pedang besar yang berat. Energi asal sejati yang kuat memanjat bilah pedang dan berubah menjadi lapisan pedang ki yang beriak. Dia mengangkat pedangnya, dan pedang berat itu mendarat dengan kokoh di tubuh beberapa kelelawar pengait darah. Bang. Bang. Serangkaian bunyi gedebuk bergema di udara. Beberapa kelelawar pengait darah segera terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah dan pohon. Mereka gemetar saat darah mengalir keluar dari mulut dan hidung mereka. Meski tidak ada luka luar, organ dalam mereka terluka parah. Pada saat yang sama, Xiao Yan melambaikan pergelangan tangannya, dan cambuk panjang menyerang seperti ular roh disertai hembusan angin kencang dan guntur. Meski terlihat lemah, cambuk panjang di tangannya sangat lincah. Kemanapun ia pergi, bayangan cambuk itu berjatuhan seperti hujan. Setiap kali mengenai kelelawar pengait darah, serangkaian percikan api akan muncul di udara. Segera, kelelawar pengait darah yang terkena jatuh ke tanah dan menjerit lemah. Melihat mereka berempat bekerja sama dengan baik, cuhen tidak punya niat untuk maju. Sejujurnya, dia sendiri sudah cukup untuk mendapatkan tiga rumput vireklut dan bunga anak hantu pemurnian darah. Namun, karena mereka berempat sudah bergegas maju, dia sebaiknya membiarkan mereka pergi. Di bawah perlindungan Taiman, Xiao Yan, dan Wild Monkey, Ding Xiao Yun bergegas ke bagian terdalam pohon milenium secepat yang dia bisa. Pohon milenium raksasa dari pohon tenang itu seperti monster besar di bawah tanah. Ding Xiao Yun berlari ke pohon itu dengan tidak sabar dan dengan lembut memasukkan telapak tangannya ke tanah. Dia dengan hati-hati menggali tiga rumput vireklut bersama dengan tanahnya. Haha, mengerti. Mata Ding Xiao Yun bersinar, seolah dia sedang memegang harta paling berharga. Bagi mereka, ketiga batang rumput vireklut ini dapat ditukar dengan sekitar 200 kunci bintang, dan 200 kunci bintang itu hanyalah kekayaan yang sangat besar. Ding Xiao Yun segera memasukkan vireklut ke dalam cincin penyimpanan yang disimpan secara terpisah. Kemudian, dia berlari menuju bunga anak hantu di sisi lain pohon milenium. Melihat inti bunga aneh yang tampak seperti janin yang belum lahir, Ding Xiao Yun mengusap telapak tangannya. Kemudian, dia menggali bunga anak hantu dari tanah lembab dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Saya mendapatkannya. Saat Ding Xiao Yun mengeluarkan bunga anak hantu pemurnian darah, aura yang sangat dingin menyelimutinya. Ding Xiao Yun terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, sepasang mata merah besar tiba-tiba terbuka di pohon milenium di depannya. Pupil vertikalnya sangat merah dan bergerak perlahan. Pada saat itu, Ding Xiao Yun merasa seperti sedang ditatap oleh iblis dari neraka. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dari telapak kaki hingga punggungnya. Ya Tuhan, selamatkan aku. Suara Ding Xiao Yun menyebar ke seluruh gua di hutan bawah tanah. Kemudian, dia berbalik dan lari. Monyet liar, gerbang besi, dan Xiao Yan merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka berkeringat dingin. Kelelawar pengait darah raksasa perlahan-lahan melebarkan sayapnya yang sangat besar di pohon seribu tahun raksasa. Itu adalah Raja Kelelawar pengait darah, seru monyet liar. Ini buruk, ini monster level terhormat. Berlari. Dibandingkan dengan kelelawar pengait darah lainnya, Raja Kelelawar pengait darah seperti makhluk jahat ganas yang keluar dari portal gelap. Tubuhnya yang besar ditutupi bulu merah, dan aura menakutkan yang dilepaskannya seperti gelombang pasang, langsung memenuhi seluruh hutan bawah tanah. Heh. Detik berikutnya, Raja Kelelawar pengait darah melompat dari pohon milenium, melebarkan sayapnya, dan terbang menuju Ding Xiao Yun dan tiga lainnya yang melarikan diri dengan panik. Kemanapun ia pergi, pohon-pohon yang gelap dan kuat dihancurkan oleh sayapnya satu demi satu. Saat aura laut dalam menyerang mereka, mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es dan langsung dikelilingi oleh aura kematian. Zaza. Pada saat itu, lebih dari sepuluh kilat biru yang bersilangan melintas melewati mereka berempat. Semua orang terkejut, lalu terdengar ledakan keras di belakang mereka. Sesosok tubuh yang diselimuti petir berbenturan langsung dengan tubuh besar Raja Kelelawar darah. Guntur dan kilat saling terkait, dan gelombang ki memenuhi langit. Namun, Raja Kelelawar darah dipukul mundur secara paksa. Hampir saja. Syukurlah, kakak muda Cuhan ada di sini. Mereka berempat menyekak keringat dingin dan memandang Cuhan, yang menghalangi Raja Kelelawar pengait darah, seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Saudara muda Cuhan, hati-hati, kami akan menunggumu di luar, kata Ding Xiaoyun. Tidak, kalian terlalu tidak setia, kata Xiaoyan buru-buru. Apa yang kamu bicarakan? Bukannya kami tidak setia, tapi kami berempat akan menjadi beban baginya. Bos benar, ayo mundur. Heh. Mata Raja Kelelawar pengait darah berwarna merah darah, dan ada haus darah yang kuat di dalamnya. Ia menatap Cuhan dengan ganas, lalu membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang tajam dan beracun. Setelah itu, aura penghancur yang kuat dilepaskan, dan aliran berwarna merah darah tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya. Aduh! Aliran berwarna merah darah bercampur dengan aura pembunuh yang kuat. Mata Cuhan sedikit gelap, tapi dia tidak berani meremehkannya terlalu banyak. Sosoknya bersinar dan dia menghindari serangan itu. Bang! Aliran merah itu seperti sekumpulan pisau iblis beracun. Tanah tempat Cuhan berada beberapa saat yang lalu langsung terkoyak, membentuk retakan yang rapi dan rapi. Suosh! 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 Segera setelah itu, mulut Raja Kelelawar Pengait Darah terus mengeluarkan aliran darah berwarna merah. Setiap aliran sungai sangat mematikan, dan kemanapun alirannya mengalir, bebatuan terpotong rapi, dan pepohonan terkoyak seperti kertas. Bahkan Kelelawar Pengait Darah lain yang terkena meledak berkeping-keping dalam sekejap. Meskipun kekuatan Raja Kelelawar Pengait Darah sangat menakutkan, menakut di matanya. Dia melirik Ding Xiaoyun dan yang lainnya yang sudah berlari ke tepi hutan. Kemudian, sudut matanya menyipit, dan dia mengepalkan tinjunya. Desis, desis! Guntur ilahi suansa berwarna biru tua yang pekat dan ganas dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, bola petir selebar 2 hingga 3 meter mulai terbentuk. Garis-garis busur listrik berkeliaran ke atas dan ke bawah bola listrik bergerak gelisah seperti ular perak. Berdengung! Chuhan mengangkat telapak tangannya, dan dalam sekejap, bola petir dengan cepat melintas seolah-olah menyapu semua yang dilewatinya. Kemanapun ia lewat, semua pohon terbelah karena dampaknya. Ledakan! Bola petir yang tak tertandingi menghantam tubuh Raja Kelelawar Darah dan gelombang kejut yang dahsyat menghantam. Ditemani oleh pola guntur dan kilat yang tak terkendali, seluruh gua pohon bawah tanah bergetar hebat. Raja Kelelawar pengait darah juga terlempar, dan tubuhnya yang besar menabrak sejumlah besar pohon sebelum jatuh ke dalam reruntuhan. Namun, dalam waktu kurang dari dua detik, Raja Kelelawar pengait darah justru keluar dari reruntuhan dengan momentum yang besar. Pekikan! Raungan yang sangat tajam dan aneh bergema di seluruh hutan bawah tanah, dan gelombang suara yang tak terlihat dengan cepat menyebar. Ding Xiao Yun dan yang lainnya yang berlari di depan segera menutup telinga mereka dengan tangan dan berlutut di tanah kesakitan. Chu Hen sedikit mengernyit. Pertahanan dari bloodhook Bats benar-benar sangat kuat. Jika itu adalah binatang iblis tingkat terhormat biasa, serangan tadi sudah cukup untuk membuatnya kehilangan kemampuan bertarung. Dia tidak menyangka pihak lain akan segera berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat Ding Xiao Yun dan yang lainnya berlutut di tanah, Chu Hen tidak berencana untuk bertarung lama. Sepertinya aku hanya bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Mata Chu Hen menyipit dan nyala api hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tapi tepat pada saat ini, serangkaian getaran dahsyat tiba-tiba bergema di seluruh gua gunung. Sebelum Chu Hen dan yang lainnya bereaksi terhadap apa yang terjadi, tanah berguncang hebat dan bebatuan meledak. Gunung di atas mereka tiba-tiba terbelah dari tengah. Kekuatan dahsyat yang tiba-tiba seperti letusan semburan gunung memicu gelombang tak berujung. Gemuruh. Dinding batu retak lapis demi lapis dan gunung retak inci demi inci. Detik berikutnya, dinding batu di atas mereka langsung terbelah. Cahaya yang menyilaukan dengan cepat mengusir kegelapan di bawah tanah. Udara di luar melonjak kencang. Semua orang terkejut. Seseorang sebenarnya telah membelah gua ini dari luar. Batuan runtuh dan lumpur berterbangan kemana-mana. Langit biru dan awan putih bersih segera muncul di atas. Gunung yang membelah dengan cepat terpisah menjadi dua sisi, dan Chuhen, Ding Xiaoyun, dan yang lainnya segera melihat cahaya di hutan bawah tanah yang gelap. Siapa yang melakukan ini? Apakah mereka tidak takut menghancurkan kita sampai mati? F. Cek, ini terlalu gegabuh. Ding Xiaoyun dan yang lainnya mengutuk saat mereka menghindari bebatuan. Segera, hutan bawah tanah yang luas langsung digali. Kemudian, seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan dan kokoh jatuh dari langit seperti pancaran cahaya ilahi. Dalam proses pergerakannya, pancaran cahaya keemasan tiba-tiba menjadi tajam, seperti tombak panjang. His, suara senjata tajam yang menusuk daging sangat enak didengar. Pancaran cahaya langsung menembus tubuh raja kelelawar kail berdarah, lalu dengan kuat menempelkannya ke bebatuan di tanah. Suara mendesing. Gelombang udara yang sangat dingin memenuhi langit dan bumi, mengejutkan semua orang. Ding Xiaoyun, monyet liar, dan yang lainnya semuanya tercengang. Apa? Kekuatan yang menakutkan. Siapa? Siapa yang datang? Membunuh raja kelelawar kail berdarah, yang dikenal dengan pertahanannya yang kuat, dengan aura yang begitu kuat langsung menghancurkan semua orang yang hadir. Semua orang melihat ke langit. Dalam kehampaan, ada tiga sosok bangga dengan sikap luar biasa. Orang yang memimpin itu tampan, dan ada kesombongan yang luar biasa di antara alisnya. Pada pakaian di dadanya, ada pola kilin. Ada jejak bayangan emas indah yang mengalir di telapak tangannya, dan matanya menatap acuh-ta'acuh ke arah raja kelelawar kail berdarah yang berada di ambang kematian. Pupil Cuhen sedikit menyempit, dan dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, niat dingin muncul di antara alisnya. Itu mereka. Namun, ketika dia melihat tiga orang berdiri di kehampaan, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Ding Xiaoyun, monyet liar, dan yang lainnya segera gemetar, dan wajah mereka dipenuhi rasa hormat yang belum pernah terjadi sebelumnya. P.P.P.Y.P.Y. Eksistensi yang dijunjung oleh semua murid sekte bela diri. Didaftar bela diri surga. Iblis teratas berada di peringkat ketiga. 1172. Gunung itu retak, dan tanahnya retak. Batuan runtuh, dan hutan runtuh. Bahkan air terjun pegunungan yang megah mengalir mundur dalam sekejap. Saat energi kekacauan menyebar, Ding Xiaoyun, Taiman, dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar hebat. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa hormat saat mereka melihat tiga sosok agung di langit. P.P.Y.P.Y. Ini kakak senior P.Y.P.Y. adalah murid leluhur bela diri yang dihormati. Dia juga menduduki peringkat ketiga di Heaven Martial Ranking. Kemunculannya yang tiba-tiba seperti seorang raja yang telah tiba. Aura yang dipancarkannya membuat orang gemetar ketakutan. Luliao dan kakak senior yang ao juga ada di sini. Mengapa mereka bertiga ada di sini? Dua orang di belakang P.Y. juga memiliki aura bangga dan berada di puncaknya. Luliao berada di peringkat ke-9 dalam peringkat bela diri surga, dan dia adalah master prasasti Grandmaster yang kuat. Yang ao menduduki peringkat ke-10 di Heaven Martial Ranking. Ketiga orang ini sama mempesona seperti bintang dimanapun mereka muncul. Ketika Chuhen dengan jelas melihat tiga orang di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Jejak rasa dingin muncul di matanya yang dalam. Dia mengingat apa yang terjadi di Gua Kilin di luar kota surga tersembunyi sekitar setengah tahun yang lalu. Saat itu, Chuhen pergi ke Gua Kilin sendirian untuk mencari keberadaan Luo Mengcang. Dia secara kebetulan bertemu dengan tiga orang yang sedang berburu jiwa ilahi kilin hitam di Gua Kilin. Tidak ada permusuhan di antara mereka, dan ini adalah pertemuan pertama mereka. Dia tidak menyangka P.I.A. akan memukul Chuhen ke dalam magma di inti bumi tanpa pandang bulu. Meskipun Chuhen tidak terluka, dia telah menghancurkan punishment injury armor yang disempurnakan dengan kekuatan murid iblis bintang 5. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Chuhen tidak menyangka ketiga orang itu berasal dari leluhur bela diri. Namun, P.I.A. dan dua lainnya sepertinya tidak memperhatikan Chuhen. Mereka sedang melihat Ding Xiao Yun dan tiga lainnya. Mereka memandang mereka seolah-olah sedang melihat semut. Hati mereka berempat sudah beriak ombak. Mereka semua memasang ekspresi bugup di wajah mereka saat mereka saling berbisik. Kenapa mereka di sini? Mungkinkah Kising yang membocorkan rahasianya? Saya telah melihat Kising semakin dekat dengan Yang Ao dan Luliao akhir-akhir ini. Aku tahu bajingan itu tidak bisa dipercaya, tapi kamu bersikeras untuk bekerja dengannya. Sekarang, kamu telah menarik perhatian serigala, bukan? Sebelum Ding Xiao Yun dan tiga orang lainnya bertemu Chuhen, mereka telah meminta kerjasama dari orang lain. Entah karena imbalannya terlalu rendah, atau karena faktor risikonya terlalu tinggi, tidak ada yang mau pergi bersama mereka ke hutan tenang dan memprovokasi kelelawar pengait darah. Di antara mereka adalah Kising, yang sebelumnya dikenal sebagai murid baru nomor satu. He, he he, kakak senior, terima kasih, terima kasih telah membunuh raja kelelawar pengait darah untuk kami, Ding Xiao Yun tersenyum gugup dan canggung. Yang Ao tersenyum ringan dan menjawab dengan lemah, bawakan, kebetulan kita membutuhkan ketiga rumput fireklut itu. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah PY, mengangkat alisnya, dan melanjutkan, ya, dan bunga hantu pemurnian darah itu. Apa yang paling tidak ingin mereka lihat telah terjadi. Mereka bertiga mengincar rumput fireklut dan bunga hantu pemurnian darah. Ih ini, kita yang mendapatkannya duluan, jawab monyet liar, tapi suaranya jelas lemah. Dia sama sekali tidak percaya diri. Bahkan gerbang besi yang tinggi dan kokoh sepertinya tidak ada kehadirannya di depan mereka bertiga. Oh, Yang Ao berpura-pura terkejut dan berkata, Maksudmu kami merampok barang-barangmu. Wajah keempat orang itu menjadi pucat. Ding Xiao Yun dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Kami tidak berani, kami tidak berani. Kami jelas tidak bermaksud seperti itu. He he, aku tidak suka mengulanginya. Bawakan. Senyuman Yang Ao menunjukkan rasa dingin yang tak tertahankan. Mereka berempat langsung menjadi lemah seperti domba yang tidak berdaya. Segera, Ding Xiao Yun mengeluarkan cincin penyimpanan dengan tangan gemetar. Ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Namun, betapapun engganya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Mereka awalnya adalah murid biasa di tingkat terendah dari sekte bela diri. Biasanya, mereka tidak akan dihargai sama sekali. Mereka seperti batu loncatan bagi para jenius lainnya yang tanpa ampun diinjak-injak. Di hadapan seorang murid di daftar bela diri surgawi, mereka tidak memiliki martabat untuk dibicarakan. Bahkan jika mereka membunuh mereka berempat di sini, para petinggi dari sekte bela diri bahkan tidak akan menanyakannya. Hukum sekte ini adalah survival of the vites. Kehidupan seorang murid tingkat rendah sungguh kejam. Yang Ao menunjukkan senyuman puas dan melangkah maju. Dengan lambayan telapak tangannya, kekuatan isap yang kuat dilepaskan. Cincin penyimpanan di tangan Ding Xiaoyun segera terbang ke telapak tangannya. Dia berbalik untuk melihat Pei Ye dan Lu Liao di belakangnya, lalu kembali menatap Ding Xiaoyun dan tiga lainnya dan berkata, He he, terima kasih. Rasa terima kasih yang sembrono lebih seperti ejekan yang besar. Mereka berempat hanya bisa menahannya dalam diam. Segera, mereka bertiga berbalik dan hendak pergi. Namun, pada saat ini, suara acu-ta'acu langsung masuk ke telinga semua orang. Tunggu, tunggu. Suara yang dalam itu seperti tangan yang tak terlihat, dengan kuat mengunci sosok semua orang di tempatnya. Pandangan semua orang beralih ke arah yang sama. Selangkah demi selangkah, sosok muda yang hampir diabaikan itu perlahan berjalan keluar dari reruntuhan. Yang Ao memasang ekspresi terkejut di wajahnya saat dia berkata dengan penuh minat, Saya lupa bahwa ada orang tak kasat mata yang berdiri di samping saya. Langkah cuhen stabil, dan ekspresinya acuh-ta'acuh. Dia perlahan berjalan ke depan semua orang dan melihat ke atas. Itu adalah tatapan arogan dan menghina Yang Ao. Maaf, kamu hanya punya hak untuk mengambil tiga ramuan fireklut. Ada pun bunga hantu pemurnian darah. Itu milikku. Itu milikku. Suara nyaringnya mengandung arogansi yang tidak bisa diganggu. Jantung semua orang berdetak kencang. Empat orang di sebelahnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Ding Xiao Yun buru-buru melangkah maju dan berkata dengan gugup dengan suara rendah, Saya berkata, Kaka, apakah kamu gila? Anda tidak boleh menyinggung perasaan ketiga orang ini. Akui saja kekalahan Anda. Mereka harus mengakui bahwa mereka berempat ditakuti sampai mati oleh cuhen. Meskipun cuhen memang memiliki beberapa kemampuan, dan kekuatannya cukup kuat untuk bertarung dengan Tuan Muda King Cheng, Aliansi Xiao. Namun, tiga orang di depan mereka semuanya berperingkat lebih tinggi dari Aliansi Xiao. Terutama Pei Ye yang menduduki peringkat ketiga. Cuhen saja tidak cukup. Di mata Ding Xiao Yun dan yang lainnya, perilakunya tidak diragukan lagi mencari kematian. Namun, tidak peduli bagaimana Ding Xiao Yun memberi isyarat dengan matanya, Cuhen bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia terus berbicara dengan tenang, tolong kembalikan bunga hantu pemurnian darah. Ding Xiao Yun dan yang lainnya hampir menangis. Tidak mudah bagi mereka untuk keluar dari masalah dengan kekayaan mereka, tapi sekarang, mereka mendapat masalah karena cuhen. Pada saat yang sama dia diam-diam memarahi cuhen karena tidak memiliki mata, dia juga diam-diam menarik tiga lainnya dan mundur jauh. Suhu udara menjadi sedikit dingin. Tatapan yang ao berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia melihat tatapan acuh-ta'acuh cuhen. Yang terakhir tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan menunjukkan cincin penyimpanan di tangannya. Aku bisa mengembalikannya padamu. Datang dan ambil sendiri. Itu adalah sebuah provokasi dan ancaman. Sudut mata cuhen bergerak-gerak. Kamu mengatakan itu. Abaikan provokasinya. Pei Yee menyilangkan tangan di depannya dan sedikit keraguan muncul di matanya. Orang ini sepertinya agak familiar. Di sampingnya, Lu Liao tersenyum main-main. Kita memang pernah bertemu sebelumnya. Apakah kamu perlu aku mengingatkanmu? Dia adalah orang yang mengalahkan Shen Hong. Oh, Pei Yee sedikit terkejut dan langsung mencibir. Tidak perlu. Orang yang tidak memenuhi syarat untuk saya ingat, tidak memenuhi syarat untuk saya ingat. Anda mengatakan itu. Menghadapi pertanyaan cuhen, senyuman yang au berangsur-angsur menjadi dingin dan matanya penuh ejekan. Tentu saja, jika kamu mengambilnya kembali, itu akan menjadi milikmu. Karena kamu adalah pendatang baru tahun ini, aku akan memberimu tiga gerakan terlebih dahulu. Heh, sudut mulut cuhen terangkat. Tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Saat suaranya jatuh, aura pedang dingin yang menggigit tiba-tiba keluar dari tubuh cuhen. Dengan lambayan tangannya, suara desiran angin terdengar saat pedang suci berwarna hijau tua menyapu yang au di langit. Itu disertai gelombang energi pedang. Melihat pedang bluran yang terbang secara diagonal melintasi langit, yang au bahkan tidak memiliki niat untuk bergerak. Hef, kamu berani menggunakan jurus semurah itu. Aduh. Tapi saat suaranya jatuh, sebuah bayangan muncul di depan yang au. Cuhen, yang masih di bawah sedetik yang lalu, melintas di depannya seperti hantu. Sangat cepat, Ding Xiao Yun dan tiga lainnya menatap dengan mata terbuka lebar. Ta, Cuhen mengangkat tangannya dan memegang gagang pedang bluran. Aura pedang agung yang lebih menakjubkan menyelimuti yang au seperti gunung. Aura pedang dingin yang tak terlihat segera menempatkannya di suatu area. Dalam sekejap, Cuhen langsung berubah menjadi selusin aura pedang humanoid yang sangat tajam dan muncul di depan yang au. Teknik abadi terbang satu pedang. Aura dingin yang menggigit menyapu dan aura pedang humanoid yang mempesona menyapu yang au. Setiap aura pedang terseret sepanjang aliran udara dan menembus udara. Murid yang au sedikit menyusut. Dia mengepalkan satu tangan dan kemudian bola air berwarna biru tua menyebar keluar dari tubuhnya. Meneguk. Dalam sekejap mata, bola air biru dengan diameter puluhan meter langsung menyelimuti yang au. Bola air besar itu bergoyang dengan pola cahaya yang bersinar. Setiap pedang kiberbentuk manusia yang menembus bola air meninggalkan jejak cahaya putih di belakangnya. Bayangan cahaya yang terjalin melintasi bola air. Baik itu serangan atau kecepatannya, mereka langsung berkurang drastis. Sebelum pedang kihumanoid bisa mengenai yang au, mereka telah kehilangan sifat mematikan aslinya. Tidak, pertahanan badan suci laut luas terlalu kuat. Mengapa orang ini tidak mau mendengarkan nasihat? Ding Xiaoyun dan tiga lainnya tidak percaya diri. Saat selusin aura pedang humanoid menghilang, kilat biru tua yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari dalam. Sa-sa. Puluhan ribu sambaran petir langsung bermekaran seperti bunga petir yang sedang mekar. Kekuatan petir yang tidak disengaja menyebar di bola air dengan kecepatan yang berkali-kali lipat lebih cepat dari biasanya. Dalam sekejap, seluruh bola air diselimuti oleh jaring listrik tiga dimensi yang megah. Guntur ilahi suan kesa yang tak ada habisnya menyerang yang au. Yang terakhir terkejut, dia telah meremehkan kekuatan petir cuhen. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang au segera mundur. Namun, di saat berikutnya, sosok yang diliputi sambaran petir tiba-tiba muncul di depannya. Hah! Ditemani dengan cibiran sembrono, cuhen meninju. Tinjunya yang dipenuhi sambaran petir dalam jumlah besar menyerang lawannya secara langsung. Dengan tergesa-gesa, yang au mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan itu. Namun, selain kekuatan guntur ilahi suan kesa milik cuhen, dia juga mengabaikan energi tinju dominan cuhen. Bang! Suara ledakan yang sangat berat terdengar. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, kekuatan mengamuk dengan cepat menyebar. Bola air besar itu meledak dengan keras seperti ledakan bintang. Kekuatan ganasnya merobek bola dari dalam keluar. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu segala arah. Tebing-tebing hutan di bawahnya retak sedikit demi sedikit. Tubuh yang au bergetar hebat. Kekuatan yang sangat ganas mengalir ke dalam tubuhnya seperti arus laut dalam. Saat dia mundur, kekuatan petir yang kuat melonjak dan menyerang tubuhnya. Tangan kirinya, yang terkepal ringan, menjadi mati rasa. Kelima jarinya mengendur tanpa sadar, dan cincin penyimpanan berkilau terlepas dari telapak tangannya. Chuhen mengangkat tangannya dan menangkap cincin penyimpanan. Aura mendominasi seorang raja yang mengendalikan situasi muncul secara spontan. Aliran udara antara langit dan bumi tersapu. Chuhen memegang cincin itu dengan tatapan tegas di matanya. 1173 Tiga gerakan, tepat. Provokasi demi provokasi, penghinaan demi penghinaan. Aura agung memenuhi udara. Chuhen berdiri di udara, memegang cincin penyimpanan yang diambil dari Yang Ao dengan satu tangan. Aura seorang raja yang mengendalikan seluruh situasi terlihat di wajahnya. Kemunculan pemandangan ini seketika menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi-senyap. Ding Xiao Yun, Tai Man, dan yang lainnya semuanya tercengang, dan hati mereka bergetar. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Saya akan membiarkan Anda melakukan tiga gerakan terlebih dahulu. Ini adalah sikap menghina Yang Ao. Namun, pada saat berikutnya, Chuhen membalas tamparan keras di wajahnya. Bukan gilirannya untuk menyerah. Tidak perlu ada langkah keempat. Chuhen merebut kembali cincin penyimpanan yang jatuh ke tangan Yang Ao dengan cara yang lebih mendominasi. Jika itu orang lain, itu tidak masalah. Tapi pihak lain adalah seorang jenius yang berada di peringkat 10 dalam daftar bela diri surga. Bahkan Tuan Muda King Cheng agak ditakuti oleh alian Xi Xiao. Namun dia tidak pernah menyangka pembalikan seperti itu akan terjadi. Terima kasih, kakak Yang, karena mengizinkanku memilikinya. Sekarang milikku. Chuhen sedikit menangkupkan tinjunya, lalu langsung memasukkan cincin penyimpanan ke dalam sakunya. Wajah Yang Ao langsung menjadi gelap. Dia mengepalkan tinjunya, dan ekspresinya menjadi dingin. Huff, masih terlalu dini untuk berbahagia. Aku tidak bilang aku tidak bisa mengambilnya kembali. Astaga! Setelah mengatakan itu, Yang Ao melangkah ke udara, dan aura agung menyebar. Dengan dia sebagai pusatnya, aliran cahaya berupa kabut air tiba-tiba memenuhi udara. Aliran cahaya dengan cepat berputar di sekitar Yang Ao dalam pusaran, lalu terjalin satu sama lain dan mengalir ke langit, segera berubah menjadi naga air hijau yang agung. Kemarahan naga laut. Yang Ao berteriak keras saat aura ganas keluar dari tubuhnya. Mengaum. Naga air hijau besar melihat ke bawah ke tanah, memicu kekuatan gunung, dan langsung menerkam ke arah Chuhen di bawah. Aura yang melonjak menyebabkan pakaian Chuhen berkibar, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Akhirnya ada cahaya ungu yang berdenyut di matanya. Pikirannya menggigil, dan api iblis ungu yang mengerikan melonjak seperti tsunami. Demikian pula, auman naga yang menggemparkan bumi bergema di seluruh dunia. Mengaum. Dalam sekejap, seekor naga yang diselimuti api ungu membubung ke langit, memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya ke arah naga air biru. Pemakaman api setan. Kedua naga itu mengoyak langit. Bang, sebuah ledakan besar dan dahsyat terdengar. Kedua naga besar itu seperti dua binatang purba yang ganas saat mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Gelombang biru dan api ungu menyatu, dan dua gelombang kejut berwarna berbeda menyapu ke segala arah. Air dan api tidak cocok, dan uap putih membubung seperti awan. Dalam keadaan normal, air akan mampu meredam api, namun yang mengejutkan adalah api ungu dengan cepat naik ke tubuh naga air dan menelannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ding Xiao Yun dan yang lainnya sangat ketakutan. Meskipun mereka telah menyaksikan kekuatan dominan api ungu cuhen ketika mereka bertarung melawan kelelawar pengait darah, mereka tidak menyangka bahwa api itu mampu menekan bahkan kekuatan batas garis keturunan tubuh suci laut luas Yang Ao. Pei Yee, yang berdiri di belakang, menyipitkan matanya dan menatap cuhen dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Master pola tingkat zong di sampingnya, Lu Liao, ragu-ragu sejenak, lalu dengan acuh-ta'acuh berkata, sepertinya Yang Ao tidak mendapatkan banyak keuntungan. Senyuman sembrono muncul di wajah Pei Yee, tidak ada gunanya menundanya terlalu lama. Katakan pada Yang Ao untuk mengakhirinya secepat mungkin. He he, tidak masalah. Lu Liao tersenyum penuh arti, lalu menggerakkan tubuhnya dan berlari menuju dua orang di depannya. Pada saat yang sama, energi Reiki yang seperti semburan meletus dari istana Niwan miliknya. Dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan kemudian banyak jimat cantik dan mewah yang seterang bintang terbentuk di antara jari-jarinya. Tidak bagus, Lu Liao akan menggunakan serangan diam-diam. Bisik monyet liar. Dua lawan satu, bukankah itu terlalu tidak adil? Dan dua di peringkat surga bela diri. Dua murid di Heaven Martial Ranking menyerang pendatang baru pada saat yang sama. Itu melanggar aturan. Namun meski begitu, Ding Xiao Yun dan tiga orang lainnya tidak berani mengatakan apapun, dan diam-diam merasa kasihan pada Chu Hen. Yang Ao, kamu terlalu kejam. Mengapa kamu tidak membiarkan kakak muda ini melakukan apa yang diinginkannya? Lu Liao terkekeh. Rune di depannya dengan cepat terjalin dan bergabung, langsung berubah menjadi susunan Rune yang mempesona. Fluktuasi energi yang hebat menyebar dari susunan Rune, dan aura destruktif yang berbahaya mulai muncul. Saat Lu Liao hendak meluncurkan serangan Rune-nya, pupil mata Chu Hen sedikit menyempit. Bola cahaya seperti kabut abu-abu tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya, membengkokkan jari-jarinya, dan mendorong ke bawah ke arah dua orang di depannya. Hutan, hati berduri, ledakan, bumi terbelah, dan dinding batunya meledak. Dalam sekejap, aura mengerikan yang tak terkendali sebanding dengan letusan gunung berapi dan tsunami. Apa? Jantung semua orang berdetak kencang. Retakan. Kemudian, tanaman merambat raksasa tiba-tiba muncul dari retakan tanah. Ribuan tanaman merambat ditutupi duri, dan itu adalah pemandangan yang spektakuler. Itu seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya dari neraka, dan dalam sekejap, itu menutupi seluruh gunung. Itu adalah ekspresi yang Aho dan Lu Liao berubah. Bahkan P.Y. sedikit mengernyit. Swosh, swosh, swosh. Tanpa reaksi apapun, semua tanaman merambat menembus bumi dan dengan cepat terbang ke langit. Dalam sekejap mata, seolah-olah sebatang pohon raksasa berumur 10.000 tahun tumbuh di antara langit dan bumi. Bang! Tanaman merambat yang tebal dan berat menyebar secara sembarangan, dan segera menghancurkan susunan rune yang telah dikondensasi oleh Lu Liao menjadi beberapa bagian. Duri raksasa itu, seperti akar pohon tua, dengan cepat melilit tubuh Lu Liao, dan seperti sangkar pohon raksasa yang megah, dia terjebak. Huh! Ekspresi Lu Liao menjadi gelap, dan dia mendengus dingin. Dia membuka telapak tangannya, dan tanda indah itu berubah menjadi sabit bayangan yang tajam. Retak-retak-retak. Batang pohon yang kuat dipotong menjadi beberapa bagian. Kemudian, tubuhnya bergerak, dan dia terbang menjauh dari area yang ditutupi tanaman merambat raksasa yang berduri. Namun, dalam sekejap mata, suara keras terdengar. Naga air hijau yang ganas itu tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan yang ganas dan mengamuk. Tubuh raksasa naga air segera terbelah menjadi dua, dan ribuan tetesan air menghujani. Murid Yang Ao sedikit menyusut, dan sebelum dia bisa bereaksi, sosok ganas yang tiada taraf telah muncul di depannya. Ceroboh! Ekspresi Yang Ao sedikit berubah. Busur menghina muncul di bibir cuhen, meremehkan musuh bukanlah hal yang baik. Tepat setelah dia selesai berbicara, cahaya pedang dengan kilat liar yang mengalir melaluinya membelah udara seperti bayangan sekilas. Dengan tergesa-gesa, Yang Ao segera mengembunkan lapisan pelindung air berbentuk riak di depannya. Bang! Cahaya pedang seperti kilat menyapu, dan menebas dengan kuat lapisan pelindung air. Bayangan pedang yang kuat dan ganas itu seperti kait perak, merobek perisai air dengan momentum yang mengejutkan. Serangkaian bunga api bermekaran, dan Yang Ao langsung terlempar. Bang! Yang Ao yang mundur dengan cepat menabrak tanaman merambat berduri di belakangnya. Tanaman merambat besar dan akar pohon melilitnya dari segala arah, membungkusnya dengan erat. Cuhen menyipitkan matanya, dan dengan gerakan telapak tangannya, pedang langit biru di tangannya tersapu, menyaret busur petir yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Tepi pedang yang dingin mengalir dengan lapisan gelombang pedang, melintasi kehampaan dan menebas ke arah Yang Ao. 1174. Bang! Yang Ao, yang berada di atas pohon berduri, langsung terjerat oleh tanaman merambat besar dari segala arah. Aduh! Pada saat berikutnya, pedang ran biru di tangan Cuhen terbang seperti anak panah dari busur. Dengan momentum panah cahaya yang mengalir, ia menebas langsung ke tenggorokan Yang Ao, menyeret lingkaran gelombang pedang cahaya yang mengalir ke belakangnya. Aura kematian yang kental menyelimuti udara. Pupil Yang Ao menyusut, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Namun, pada saat ini, aura agung tiba-tiba bersiu dari belakang Yang Ao. Gelombang esensi sejati yang tak terlihat melonjak ke arahnya seperti gunung. Bang! Pedang bluran, yang dikelilingi jejak petir, segera terlempar ketika jaraknya kurang dari setengah meter dari Yang Ao. Kemudian, pohon berduri yang megah dan besar itu retak sedikit demi sedikit, lapis demi lapis. Sinar cahaya kemasan yang menyilaukan merobek semua tanaman merambat berduri dan menembus banyak akar pohon, seperti pedang dewa yang menembus langit, menebas ke arah Cuhen di depannya. Ledakan! Murid Cuhen sedikit membeku. Sebelum dia bisa bereaksi, pilar cahaya kemasan yang ganas telah menghantam depannya dengan kuat. Buntut dari gelombang ki yang dahsyat dan sangat dingin menyebar di antara langit dan bumi, gempa susulan yang sangat besar dan dahsyat hampir membelah langit dan bumi. Serangan mendadak itu mengandung kekuatan guntur yang sangat menakjubkan. Dampak yang tak ada habisnya melonjak dan tubuh Cuhen bergetar, lalu dia jatuh ke tanah, kakinya terseret ke tanah selama puluhan meter sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Hua! Aura yang luas dan megah menyebar ke segala arah dan tanaman merambat yang lebat di depannya runtuh, satu demi satu, tanaman merambat dan akar pohon dengan cepat layu. Setelah itu, sosok muda yang memancarkan aura bangga muncul di udara, berdiri di depan yang au. Melihat sosok acu-ta-acu di langit dan dua tanda tarikan yang dalam di tanah, Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan satu tangan, dan wajah tampannya sedikit melonjak dengan sedikit ekspresi suram. Ding Xiao Yun dan yang lainnya sangat ketakutan. Masing-masing dari mereka sepertinya menerima kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, di mata mereka, Cuhen seperti monster. Dia menyegarkan persepsi mereka lagi dan lagi. Kekuatan pihak lain akhirnya menyebabkan Piyy bertindak. Bas dengungan. Riak energi menakjubkan tak henti-hentinya muncul di dalam tubuh Piyy. Berdiri di udara, dia dengan arogan menatap Cuhen di bawah. Hanya karena aku tidak bergerak bukan berarti kamu berhak bersikap sombong di hadapanku. Merendahkan dan merendahkan. Tidak jauh dari situ, Yang Ao melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, kakak senior Piyy, saya terlalu ceroboh. Mundur, Anda telah menyeretnya keluar terlalu lama. Nada suara Piyy ringan dan acuh-ta'acuh. Yang Ao mengatupkan giginya dan dengan enggan melirik Cuhen. Kemudian, dia kembali ke sisi Lu Liao. Yang terakhir menyombongkan diri dan berkata, Kamu hampir mati. Huh, aku baru saja meremehkan musuh, jawab Yang Ao dingin. Piyy dan Cuhen saling berhadapan. Gelombang ki yang memenuhi udara antara langit dan bumi menimbulkan gelombang ritme yang tidak nyaman. Potong salah satu lenganmu, dan aku akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Piyy berkata dengan nada yang tidak bisa ditolak. Potong salah satu lenganku. Senyuman dingin muncul di bibir Cuhen. Dia persis sama seperti saat dia berada di Gua Kilin, sombong dan merendahkan. Di sisi lain, Ding Xiaoyun dan tiga lainnya sangat cemas. Mereka semua diam-diam mengutuk Cuhen karena memprovokasi Piyy dari semua orang. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Apa, Anda ingin saya melakukannya sendiri? Maka kamu tidak akan kehilangan lengan begitu saja, Piyy berkata dengan tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat normal. Saat suaranya jatuh, tekanan yang tak terlihat dan agung menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah mereka sedang memanggul gunung besar, tidak bisa bergerak. Alam kuno level delapan. Ding Xiaoyun dan yang lainnya memucat, seolah-olah mereka sudah bisa melihat akhir menyedihkan Cuhen. Menghadapi tekanan dari alam yang melampauinya sebanyak lima tingkat, jejak cahaya hitam melonjak di mata muskil Cuhen. Punggungnya lurus seperti tombak. Setelah itu, aura hitam aneh meluap dari tubuh Cuhen. Cahaya hitam menyala seperti api neraka, menempel di punggung Cuhen, berubah menjadi bayangan berbentuk manusia. Meskipun dia berada di peringkat ketiga dalam daftar bela diri surga, tidak ada rasa takut di mata Cuhen. Aura yang dikeluarkan keduanya bertabrakan dengan intens di udara. Semua orang di ruangan itu tercengang. Yang Ao dan Lu Liao juga memandang Cuhen dengan heran. Mereka tidak menyangka dia bisa menampilkan aura yang begitu mengejutkan di bawah tekanan aura P.Y. Sangat bagus. P.Y tersenyum saat melihat kilatan cahaya niat bertarung di mata Cuhen. Di bawah senyumannya, ada rasa dingin yang sedingin es. Kelima jarinya mengembun di udara, dan pusaran emas yang menyatu dengan cepat memasuki telapak tangannya. Itu segera berubah menjadi bola energi emas. Menghilang. Berdengung. Dia mengangkat kelima jarinya, dan bola energi emas yang menyilaukan dan koko itu langsung hancur. Dalam proses pergerakannya, bola energi emas dengan cepat membesar, memancarkan ribuan sinar cahaya bintang. Pada saat yang sama, bayangan kilin yang ganas mengangkat kepalanya dan meraum di bola energi. Mengaum. Tekanan yang mengerikan menyebabkan tanah di bawah kaki Chuhen terus menerus retak dan membentuk retakan yang tak terhitung jumlahnya. Kerikil berbagai ukuran langsung dihancurkan menjadi bubuk. Tapi, sesaat sebelum Chuhen hendak tenggelam oleh gelombang kejut yang merusak ini, seberkas cahaya biru tiba-tiba melintas di langit. Seperti meteor yang terbang kembali ke masa lalu, ia secara akurat mencegat bola energi emas di depannya. Bintang diok yang luar biasa. Ini Bechenjue, yang ao tanpa sadar berseru. Bersamaan dengan suaranya, ledakan yang sangat dahsyat meledak di udara, dan berkas cahaya biru bertabrakan dengan gelombang kejut emas. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat yang sebanding dengan semburan gunung yang bertabrakan dengan meteorit tiba-tiba meledak. Badai dahsyat yang luas dan sangat dingin menyapu ke segala arah dengan momentum yang sangat besar. Gemuruh. Tanah dibalik lapis demi lapis, tumbuh-tumbuhan tersapu, dan di bawah guncangan hebat di angkasa, lebih dari separuh gua gunung yang telah terkoyak runtuh. Vegetasinya terisi, dan air terjun mengalir mundur. Sebuah lubang besar muncul di depan mata semua orang. Menjadi Be Chen Jue, Ding Xiao Yun terkejut dan ketakutan, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gemetar, mungkinkah? Tidak mungkin salah, monyet liar di sebelahnya menggema. Suara mendesing. Udara sedikit bergetar, dan bayangan melintas, dan tiba-tiba, sosok muda yang lembut muncul di samping Chu Hen. Melihat orang ini, bahkan Lu Liao dan Yang Ao, dua monster didaftar bela diri langit, mau tak mau memasang ekspresi serius di wajah mereka. Tenggorokannya bergerak, dan dia dengan lembut mengucapkan dua kata, Wu Yan. Wu Yan. Keberadaannya berada di peringkat kelima dalam daftar Sky Marsial. Dan orang nomor satu di Akademi Puncak Bechen. 1175. Wu Yan. Peringkat kelima dalam daftar Heaven Marsial. Dia juga satu-satunya murid terbaik di seluruh Akademi Puncak Bechen yang masuk daftar bela diri surga. Mata Yang Ao dan Lu Liao menunjukkan sedikit kesungguhan. Meskipun Akademi Puncak Bechen, menduduki peringkat terakhir di antara empat Akademi Puncak, itu bukanlah alasan untuk meremehkan Wu Yan. Kedatangan Wu Yan yang tiba-tiba membuat Ding Xiao Yun dan tiga lainnya menghela nafas lega. Chu Hen sedikit terkejut melihat pemuda yang membantunya. Orang ini memiliki temperamen yang lembut dan memberikan perasaan bahwa dia mudah didekati. Tentu saja, yang membuat Chu Hen semakin bingung adalah pihak lain benar-benar akan membantunya. Lagipula, keduanya belum pernah berinteraksi, apalagi saling bertemu. Wu Yan, kamu berani ikut campur dalam urusanku. Nada suara Pei Ye masih acuh-ta'acuh, tanpa sedikitpun kemarahan. Wu Yan melirik Chu Hen, lalu menangkupkan tinjunya dan tersenyum, kakak senior Pei Ye, aku bertanya-tanya bagaimana adik junior baru ini menyinggung perasaanmu. Saya akan meminta maaf kepada Anda di sini, saya harap kakak senior Pei Ye bisa bermurah hati. Bukankah sekarang giliranmu untuk memberikan kompensasi? Adik laki-laki ini adalah murid Akademi Puncak Bechen saya. Saya berharap kakak senior Pei Ye dapat membantu saya. Saya pasti akan membalasnya di masa depan. Wu Yan tidak merendahkan atau sombong, tampil sopan dan tidak kehilangan harga dirinya. He he, Pei Ye mencibir sembrono, bantuan. Anda pikir Anda layak? Anda pikir Anda layak? Tiga kata sederhana ini tidak memberikan kesan apapun pada Wu Yan. Saat ini, Tawa Sinis datang dari arah lain. Hahaha, Pei Ye, apakah kamu menindas pendatang baru lagi? Jantung semua orang berdetak kencang, dan mereka semua menoleh untuk melihat ke arah yang sama. Seorang pria muda muncul di atas batu besar di dinding selatan. Dia duduk menyamping dengan satu tangan di lutut dan sebilah rumput menjuntai di sudut mulutnya. Dia memberikan perasaan bebas dan santai. Ya Tuhan, ini kakak senior Wang Li. Ding Xiao Yun memegangi kepalanya dengan kedua tangan, tampak tidak percaya. Hari apa hari ini? Bahkan Genius No. 1 Academy South Spirit Peak, Wang Li, ada di sini. Wang Li. Mata Cuhen menjadi dingin ketika dia mengingat peringkat di St. Stella di Heaven Martial Peak. Dia samar-samar ingat bahwa Wang Li menduduki peringkat kedua di Heaven Martial Ranking. Dia sebenarnya peringkatnya lebih tinggi dari P.Y. Pantas saja pihak lain berani berbicara kepada P.Y. dengan sikap dan nada seperti itu. Jika kedatangan Wu Yan hanya membuat Luliao dan Yang Aohusuk, maka kemunculan Wang Li langsung membuat mereka merasa tidak nyaman. P.Y. mencibir sambil melirik ke pihak lain. Apa? Apakah orang ini ada hubungannya dengan Anda? Tidak masalah. Wang Li mengangkat bahunya dan berkata, aku sedang memancing di tepi danau terdekat dan datang untuk melihat ketika aku mendengar keributan itu. Aku tidak menyangka akan melihat kalian bertiga merusak pemandangan lagi. Huff, jika menurutmu aku merusak pemandangan, kamu boleh pergi. Apakah gunung ini milik keluargamu? Jika kamu ingin aku pergi, aku tidak akan pergi. Terlihat hubungan antara P.Y. dan Wang Li kurang baik. Setiap kata membawa duri. Melihat ekspresi main-main pihak lain, mata P.Y. menjadi dingin dan aura dingin yang menusuk keluar dengan tenang. Apakah kamu terburu-buru untuk turun dari posisi kedua? Jantung semua orang berdetak kencang. Bahkan wajah Hu Yan dipenuhi dengan kewaspadaan. Menghadapi tatapan tajam dan aura P.Y., Wang Li mengangkat alisnya dan tidak menganggapnya serius. Saya mendengar bahwa Anda telah menaklukkan jiwa Dewa Kilin Hitam di Gua Kilin. Kekuatan garis keturunan Anda pasti meningkat pesat, bukan? Saya ingin mengalaminya. Nada suara Wang Li perlahan semakin dalam. Dia perlahan berdiri dari batu dan aura agung terpancar dari tubuhnya. Suaranya berhenti sejenak sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, berapa peningkatan kultifasimu. Hua! Aura alam abadi peringkat delapan puncak seperti gunung dan aliran udara di antara keduanya tampaknya terus berputar lebih cepat. Salah satunya adalah seorang jenius yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat Heaven Martial dan yang lainnya adalah monster yang berada di peringkat kedua. Salah satunya adalah murid kepala West Sky Peak dan yang lainnya adalah orang nomor satu di South Spirit Peak. Keduanya saling berhadapan dan semua orang sepertinya menjadi penghalang. Namun, pada saat ini, aura P.Y. benar-benar menyusut. Itu seperti air pasang yang surut dengan cepat, kembali tenang. Eh! Wang Li mengungkapkan sedikit kebingungan. Mata P.Y. bersinar dengan cahaya dingin dan dia berkata dengan dingin, masih terlalu dini untuk bergerak. Segera setelah itu, dia melirik Cuh Hen di bawah. Anggaplah dirimu beruntung kali ini. Jangan muncul di hadapanku lain kali. Setelah mengatakan itu, angin dingin yang menusuk bersiul dan bayangan berkelap-kelip. P.Y. segera menghilang dari posisi semula. Lu Liao dan Yang Ao juga berubah menjadi bayangan dan melompat ke langit. Wang Li menggelengkan kepalanya dan dengan lembut mengunyah rumput di mulutnya, membosankan. Kemudian, ruang di sekelilingnya berubah secara aneh, dan tubuhnya bergetar seperti riak di permukaan air, dan dia segera menghilang di depan semua orang. Melihat P.Y., Wang Li, dan orang lain yang pergi satu demi satu, Ding Xiao Yun dan tiga lainnya yang sangat ketakutan duduk di tanah seperti terong layu. Wu Yan juga menoleh untuk melihat Cuh Hen, adik laki-laki Cuh Hen, kamu baik-baik saja. Cuh Hen terkejut, dan menjawab dengan terkejut, kakak senior Wu Yan mengenalku. Hei hei, kamu adalah orang pertama dalam sejarah yang membalikkan pertarungan memperebutkan kunci bintang, dan bertarung dengan seorang murid didaftar bela diri surga kurang dari sebulan setelah bergabung dengan sekte tersebut. Sekarang, hanya ada beberapa orang yang tidak melakukannya. Mengenalmu, akhir-akhir ini, dekan Luo Chang sering membicarakanmu, jadi aku selalu memperhatikanmu, hanya saja aku tidak menyapamu sebelumnya. Wu Yan tertawa terbahak-bahak. Cuh Hen menyentuh hidungnya, dan tersenyum agak malu. Bagaimanapun, terima kasih banyak kepada kakak senior Wu Yan atas bantuanmu hari ini. Pada titik ini, senyum Wu Yan berangsur-angsur memudar, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, adik laki-laki Cuh Hen, sejujurnya, menjadi muda dan terburu nafsu adalah hal yang normal, tetapi terkadang lebih baik menahan diri. Piyai adalah orang yang kejam, dan miliknya cara melakukan sesuatu selalu tanpa ampun. Jika Anda bertemu dengannya di masa depan, ketika tiba waktunya untuk menundukkan kepala, lebih baik melakukannya. Seorang pria harus tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Petik 2 Mata Cuh Hen sedikit berubah, dan dia mengangguk sambil tersenyum, saya akan mengingat nasihat kakak senior. Wu Yan sedikit mengangguk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Segera, tatapannya beralih ke Ding Xiaoyun dan yang lainnya. Keempatnya segera berdiri, dan senyuman hormat muncul di wajah mereka. Kakak senior Wu Yan, apakah kamu punya instruksi lain? Ding Xiaoyun bertanya. Wu Yan tersenyum, dan menyangkal, tidak. Oh. En, Wu Yan menjawab dengan lembut, dan menatap Cuh Hen lagi, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Awalnya, dekan Luocang ingin aku membujukmu untuk menguji ulang batas garis keturunanmu, tapi aku tidak melakukannya. Menurutku itu tidak perlu. Maaf sudah merepotkanmu, jawab Cuh Hen. Selamat tinggal. Segera, Wu Yan juga terbang. Setelah Wu Yan pergi, suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Ding Xiaoyun, monyet liar, dan dua lainnya memandang Cuh Hen dengan aneh. Itu, kakak laki-laki Cuh Hen, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, mereka ingin melarikan diri. Cuh Hen menatap mereka dengan samar, lalu berkata, tunggu sebentar. Kempatnya tercengang. Mereka melihat Cuh Hen mengeluarkan cincin penyimpanan, lalu mengeluarkan bunga hantu pemurnian darah dari cincin itu, dan kemudian dengan santai melemparkan cincin itu kepada mereka. Tangan Ding Xiaoyun gemetar, dan dia menangkap cincin itu. Adik laki-laki Cuh Hen, apa yang kamu lakukan? Aku hanya menginginkan bunga hantu pemurnian darah. Setelah mengatakan itu, Cuh Hen berbalik dan pergi. Melihat hal-hal yang telah hilang dan mereka dapatkan kembali, Ding Xiaoyun dan yang lainnya merasa sangat rumit. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyimpannya? Bagaimana jika P.Y. dan yang lainnya datang mencari kita? Kami pasti akan mati mengenaskan. Sial, jika kita mati, maka kita mati. Kita mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya, apa yang perlu ditakutkan? Apa yang mempertaruhkan nyawa kita? Jelas Cuh Hen yang merebutnya kembali. Mengabaikan empat orang yang bertengkar di belakangnya, Cuh Hen berjalan sendirian ke hutan luas di belakang gunung. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit biru, dan jejak cahaya dingin muncul samar-samar di matanya. P.Y. Wang Li. Wu Yan. Di negeri leluhur bela diri, badai berkumpul. Di bawah keterikatan naga dan ular piton, tidak ada kehidupan damai untuk dibicarakan. Alam kuno level 8. Itu lima tingkat lebih tinggi darinya. Di kedalaman mata Cuh Hen, jejak dingin muncul. 1176. Gunung belakang sekte bela diri. Saat itu masih pagi dan udaranya sedikit dingin. Ada banyak binatang kecil yang menyembulkan kepalanya dari lembah di hutan lebat, mencari makanan di celah-celah bebatuan. Langkah kaki yang mantap datang dari dalam hutan, membuat mereka takut hingga berbalik dan melarikan diri. Sudah 5-6 hari sejak dia mendapatkan lengan binatang bertanduk satu milik culong dan bunga bayi hantu pemurnian darah. Dalam beberapa hari terakhir ini, Cuh Hen selalu mencari rumput embun hujan lima daun di berbagai area luas di belakang gunung. Namun, dia tidak menemukan jejak apapun. Sejak hari pertama dia masuk, Cuh Hen sudah tinggal di gunung belakang selama lebih dari 20 hari. Sudah waktunya dia pergi, jadi tidak perlu terus mencari secara membabi buta. Harta surga dan bumi adalah sesuatu yang bergantung pada keberuntungan seseorang. Jika beruntung, dia akan dapat menemukan apa yang diinginkannya dalam 2 hingga 3 hari. Jika dia kurang beruntung, akan sia-sia tidak peduli berapa lama dia tinggal. Sekitar 4 jam kemudian, Sky Martial Peak, yang tampaknya menopang langit, secara bertahap muncul dalam pandangan Cuh Hen. Melihat lingkungan yang familiar, mata Cuh Hen berbinar. Namun, saat dia melangkah ke Soaring Cloud Plaza dari daftar peringkat bela diri surgawi, sosok yang dikenalnya langsung menghalangi jalannya. Bos, kamu akhirnya muncul. Saya pikir kamu dibunuh. Orang ini tidak lain adalah Wumian, yang memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Cuh Hen menatapnya dengan heran. Kamu menungguku di sini. Apalagi, selain di sini, aku benar-benar tidak tahu di mana lagi bisa menemukanmu. Aku lupa bertanya padamu di Sky Observation Peak. Ada apa aku memintamu membantuku menyelidikinya? Cuh Hen bertanya. Dia secara alami mengacu pada rangkaian Rune yang diukir bersama dengan teknik budidaya mantra bintang utara di gua tempat tinggal puncak pengamatan langit. Setelah menebak bahwa rangkaian Rune kemungkinan besar berasal dari separuh bola batu bundar lainnya, Cuh Hen kurang lebih khawatir. Belum, Wumian menjawab dengan sedikit kesal. Apakah kamu pikir itu mudah untuk ditemukan? Anda dengan santai memberi saya serangkaian Rune. Sekte bela diri sangat besar, bagaimana saya bisa menemukannya untuk Anda? Karena kamu belum menemukannya, mengapa kamu mencariku? Mengapa? Izinkan saya bertanya, apakah Anda menyinggung perasaan P.Y.? P.Y.? Setelah mendengar dua kata ini, mata Cuh Hen bersinar dengan cahaya dingin. Wumian hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Ketika Ding Xiaoyun memberitahuku tentang hal ini, aku pikir dia sedang membual. Aku berkata, kakak, kamu bisa saja memprovokasi siapapun, tetapi kamu hanya perlu memprovokasi P.Y. Tahukah kamu bahwa itu akan sulit bagimu untuk bertahan hidup di sekte ini di masa depan? Cuh Hen mencibir. Sejujurnya, bukan dia yang memprovokasi dia lebih dulu. Gua Kilin adalah tempat dia membunuhnya tanpa alasan apapun. Di gunung belakang, mereka bertiga ingin merebut boneka hantu pemurni darah. Itu jelas masalah yang datang padanya, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, Cuh Hen tidak bermaksud menjelaskan. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Kamu tidak perlu mencariku jika tidak ada hal penting. Juga, bantu aku mencari tahu asal-muasal rune itu. Wumian mengerutkan bibirnya, menatapnya, dan berkata, apa yang penting? Apakah Anda memerlukan bantuan saya? Cuh Hen terkejut, lalu bertanya ragu-ragu, bisakah kamu mendapatkan rumput hujan berdaun lima? Rumput hujan berdaun lima, untuk apa kamu menginginkan itu? Ini berguna. Saya tidak memilikinya, dan saya tidak bisa mendapatkannya. Tapi saya kenal seseorang yang menanam banyak bunga dan tanaman eksotis. Dia mungkin memiliki apa yang Anda inginkan? Oh, siapa ini? Dia. Wumian menunjuk ke monumen bela diri surga yang megah di tengah-tengah platform Lingqiao. Kakak senior Kianying, kakak perempuan tercantuk di seluruh sekte bela diri. Tentu saja, dia juga wanita paling aneh. Tatapan Cuh Hen menyapu bagian atas monumen, mengikuti arah yang ditunjuk Wumian. Di bawah P.Y., yang menduduki peringkat ketiga, tiga kata, Cikianying, mulai terlihat. Peringkat keempat di papan peringkat Heaven Martial. Cuh Hen sedikit terkejut. Dia kemudian bertanya, di mana saya dapat menemukannya. Puncak Dongsuan. Sekitar setengah jam kemudian, Cuh Hen memasuki batas Akademi Puncak Dongsuan di bawah pimpinan Wumian. Ia sampai di pegunungan dengan pemandangan yang indah dan lingkungan yang tenang. Puncaknya tidak besar. Itu tidak megah sama sekali. Namun suasananya sangat sunyi, dan suara kicauan burung terdengar dari jauh. Ada sebuah rumah kecil yang elegan di puncaknya. Berbeda dengan tempat tinggal lainnya, rumah kecil ini terbuat dari kayu dan bambu, serta terdapat pagar kayu di depan rumah. Jalan berbatu terbentang dari pintu, terlihat sangat sederhana dan elegan. Halaman kecil berpagar itu dipenuhi pot-pot bunga dan tanaman yang cerah dan eksotis. Itu tampak seperti taman, memancarkan gelombang aura surgawi. Aku akan memberitahumu sebelumnya, kakak senior kianying memiliki temperamen yang buruk. Meskipun dia tidak kejam, dia tidak suka orang luar mengganggunya. Aku tidak bisa menjamin bahwa kamu akan bisa mendapatkan rumput hujan berdaun lima. Wumian mengingatkan Cuhen saat dia berjalan keluar halaman. Melihat pintu kayu yang terbuka, Cuhen ragu-ragu sejenak sebelum masuk. Wumian mengikuti dari belakang. Begitu keduanya memasuki pekarangan, pekarangan dipenuhi berbagai macam bunga dan tanaman langka yang menyerupai pelangi. Wow, semuanya indah sekali. Mata Wumian berbinar saat dia berseru. Di sisi barat halaman, seorang remaja putri berbaju biru sedang duduk di depan meja bambu. Dia dengan ringan menekan gulungan di atas meja dengan satu tangan sambil memegang kuas dengan tangan lainnya. Matanya yang jernih menatap gulungan di depannya, dan profil sampingnya yang cantik dan indah memancarkan aura yang tenang dan lembut. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa wanita muda dan cantik ini adalah seorang jenius teratas yang berada di peringkat keempat di Heaven Martial Rankings. Hei, kakak senior Kianying, mata Wumian hampir keluar dari rongganya saat dia menyikut Cuhen dengan sikunya, lalu dia berjalan ke depan dan berkata, saya Wumian dari Akademi Puncak Bechen, dan ini adalah kakak muda Cuhen. Aku memberanikan diri datang mencarimu, kakak senior. Mohon maafkan aku, hehehe. Petik 2. Namun, Cik Kianying bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan dia masih fokus pada apa yang dia lakukan. Suasana menjadi sedikit canggung. Kemudian, Cuhen juga menangkupkan tinjunya dan berkata, kakak senior Kianying, saya Cuhen, dan saya di sini untuk meminta rumput hujan lima daun dari Anda. Saya bersedia membayar harga tinggi untuk itu. Cik Kianying masih mengabaikannya, seolah dia tidak mendengarnya sama sekali. Keduanya saling memandang, dan Wumian mengangkat bahu seolah dia tidak punya kesempatan. Cuhen sedikit tidak berdaya, dan dia menghela nafas ringan, dan berkata lagi, kakak senior Kianying, apakah kamu membutuhkanku? Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Itu benar, kakak senior Kianying, berikan saja kami rumput hujan lima daun. Saudara muda Cuhen sangat membutuhkannya. Wumian menggema. Apakah kamu sudah selesai? Suara tenang Cik Kianying tidak dapat dibedakan saat dia dengan ringan menggerakkan pergelangan tangannya dan menulis coretan demi coretan pada gulungan itu. Dia bahkan tidak melihat ke arah mereka berdua. Jika sudah selesai, kamu boleh pergi. Wumian menggelengkan kepalanya ke arah Cuhen, seolah hasil ini sesuai harapannya. Ayo pergi, tidak ada kemungkinan. Cuhen juga sedikit tidak berdaya. Meskipun dia sudah menduga itu tidak akan mudah, dia tidak berpikir pihak lain akan mengabaikannya. Saat Cuhen berbalik untuk pergi, dia tanpa sadar melirik gulungan di depan Cik Kianying dari sudut matanya. Isi gulungan itu adalah sosok yang berdiri di atas tebing. Sosok itu tampak mengenakan mantel bulu rubah ungu, dan kerah tinggi berwarna putih melingkari bahunya. Dia memegang pedang tajam di tangannya, dan ujung pedangnya sedikit melengkung. Hal yang paling aneh adalah di langit di belakang sosok itu, sebenarnya ada sosok rubah biru besar yang tergambar. Rubah menutupi langit, dan hujan kelopak bunga berputar-putar di udara. Aura dingin dan menyendiri yang tak berbentuk muncul secara spontan dari lukisan itu. Pada saat ini, Cik Kianying kebetulan menulis sebaris kata indah yang tidak kehilangan ketajamannya. Langit penuh bunga memabukkan 3.000 tamu. Saat dia memegang kuas dan bergumam pada dirinya sendiri, Cuhen perlahan melontarkan beberapa kata. 1177-19 provinsi beku dengan satu pedang. Beberapa kata ringan keluar dari mulut Cuhen tanpa banyak berpikir. Bersamaan dengan kata-kata itu, Cik Kianying, yang sejak awal tidak melihat mereka berdua, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sepasang matanya yang indah berbentuk almon dipenuhi dengan keheranan saat dia melihat ke arah Cuhen. Wu Mian, yang berada di samping, langsung melompat ketakutan. Saat dia menarik siku Cuhen, dia memarahi dengan suara rendah, apa yang kamu lakukan sekarang? Cepat ikut aku. Apakah kamu kenal dia? Cik Kianying tiba-tiba bertanya. Dia? Dia yang mana? Wu Mian bingung. Saya memiliki. Jawab Cuhen dengan nada tegas. Kapan? Cik Kianying bertanya lagi. Beberapa bulan yang lalu, di makam dewa dan iblis. Beberapa bulan yang lalu, Cik Kianying bergumam pelan, sepertinya aku melewatkannya lagi, dia kemudian menatap Cuhen, apakah dia baik-baik saja? Menurutku, tidak ada yang bisa menandingi dia saat itu. Mendengarkan percakapan keduanya, Wu Mian bisa dikatakan bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini kode rahasia? Mungkinkah mereka sudah saling kenal sebelumnya? Itu tidak masuk akal. Cik Kianying benar-benar tersenyum, dan itu adalah senyuman penuh pengertian, dia bukan hanya tak tertandingi. Di mataku, dia tak tertandingi. Apakah kamu kenal dia? Kali ini giliran Cuhen yang bertanya. Dia penyelamatku, tapi dia tidak pernah melihatku, suara Cik Kianying perlahan semakin dalam, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Dia berkata dengan lembut, aku bahkan tidak tahu namanya. Jun Jiange. Tiga kata ini keluar dari mulut Cuhen dengan jelas dan mantap. Alis halus Cik Kianying mengendur, dan senyuman muncul di wajahnya seperti bunga pir. Terima kasih. Teh terima kasih. Ya Tuhan. Wu Mian hampir meletakkan kepalanya di tangannya. Cik Kianying, yang selalu sombong dan menyendiri, sebenarnya mengucapkan terima kasih kepada Cuhen. Cuhen mengangguk sedikit sebagai pengakuan. Cik Kianying lalu menunjuk ke suatu tempat di sisi timur halaman. Rumput hujan lima daun yang kamu inginkan, ambillah sendiri. Setelah mengucapkan, terima kasih, kamu bahkan memberiku harta karun. Wajah Wu Mian penuh dengan pertanyaan. Mata Cuhen berbinar, dan dia melihat ke arah yang ditunjuk orang lain. Di dalam pot berisi tanah hitam, ada beberapa rumput berkilau dan bening yang tumbuh. Penampilan mereka sangat aneh, dengan lima daun terpisah. Setiap daun memiliki warna yang berbeda. Di bawah sinar matahari, ia berayun lembut seperti pelangi. Apakah ada yang perlu dilakukan oleh kakak senior Kianying? Cuhen bertanya. Tidak perlu. Ini ucapan terima kasihku karena telah memberitahuku namanya, jawab Cik Kianying. Terima kasih. Itu hanya sebuah nama. Cuhen mengangguk, dan tidak bisa tidak mengerti. Kemudian, dia berjalan ke arah rumput hujan lima daun dan dengan hati-hati memetik satu. Terima kasih kakak senior Kianying atas hadiahnya. Kami pamit dulu. Cik Kianying mengangguk sedikit, tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Saat Cik Kianying menyaksikan Cuhen dan Wumian menghilang melalui pintu kayu, tatapannya kembali ke gulungan di depannya. Jun Jiange. Mata indahnya dipenuhi riak kelembutan. Kemudian, dia dengan lembut membuka sisi kiri gulungan itu dengan tangan kirinya. Di balik sosok angkuh dan menyendiri yang berdiri di bawah bayang-bayang rubah hijau, ada seorang gadis kecil berusia remaja. Gadis kecil itu duduk meringkuk di tanah, dengan anggota keluarganya dan selusin pria berbaju hitam terbaring dalam genangan darah di sampingnya. Tahun itu, musim dingin sangat dingin, dan langit tertutup salju. Keluarganya telah dibunuh oleh tangan orang jahat. Tapi, saat dia hampir kehilangan nyawanya, pedang dingin telah membunuh lebih dari 10 orang, menyelamatkannya dari kekacauan pedang. Dia ingat dengan jelas kelopak bunga putih bersih yang berkibar kacau di langit dan bumi hari itu, dan sosok rubah biru bersiul di langit. Pemandangan menakjubkan yang ditimbulkan oleh serangan pedang itu seperti sebuah merek yang terpatri di hatinya, dan tidak mungkin untuk dihapus selamanya. Dia tidak punya waktu untuk berterima kasih padanya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menanyakan namanya. Sesaat sebelum dia pergi, dia berdiri di puncak tebing dan kembali menatapnya. Pandangan sekilas, dan 10 ribu tahun berlalu. Mimpi dunia terapung yang menggoda terlalu kacau, dan satu tahun lagi berlalu dengan tergesa-gesa. Setelah meninggalkan puncak Dongsuan, Cuhen dan Chi Kianying menuju ke arah puncak Tianwu. Sepanjang perjalanan, Wu Mian tampak kesurupan. Dia mendapat rumput hujan berdaun lima begitu saja. Itu terlalu berbeda dari yang dia bayangkan. Apa yang kalian berdua lakukan tadi? Kode rahasia apa itu? Mengapa sikap kakak senior Kianying tiba-tiba berubah begitu banyak? Ramuan ajaib apa yang kamu gunakan? Ajari aku. He he. Wu Mian terus bertanya. Cuhen mengangkat pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, ini hanya kebetulan. Dia harus mengakui bahwa itu memang suatu kebetulan. Dia tidak menyangka rubah Bukit Hijau, Jun Jiange, akan menjadi penyelamat Chi Kianying. Tampaknya obsesi Chi Kianying terhadap Jun Jiange juga sangat dalam. Sebagai imbalan atas rumput hujan berdaun lima, Zhang Xuan hanya memberitahu pihak lain namanya. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Dengan cara ini, persiapan awal hampir selesai. Benar, kamu ingin rumput hujan berdaun lima itu untuk apa? Dan terakhir kali Anda bertanya kepada Dekan Luo Chang tentang metode untuk mengembangkan batas garis keturunan, apa yang Anda lakukan? Tentu saja berguna, jawab Cuhen dengan malas. Kalau begitu kamu bisa meminta bantuan Dekan secara langsung, apakah ada kebutuhan untuk berlarian sepanjang hari? Tidakkah menurutmu itu merepotkan? Cuhen tersenyum, sedikit kelembutan di matanya. Memang benar, apakah itu sum-sum tulang unikon culong, bunga hantu pemurnian darah, atau rumput hujan berdaun lima, dia bisa meminta bantuan Dekan Luo Chang? Namun, Cuhen tidak melakukannya. Karena dia ingin melakukan semuanya secara pribadi. Pihak lain adalah orang yang spesial. Sejak dia masih muda, dia tidak pernah melakukan apapun untuk pihak lain. Kali ini, dia berharap bisa membantu pihak lain menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Selanjutnya, Cuhen punya alasannya sendiri untuk memasuki Sekte Beladiri. Dia bukan murid biasa. Begitu dia mencapai tujuannya, kemungkinan besar dia akan meninggalkan Sekte Beladiri. Oleh karena itu, dia tidak ingin menjalin terlalu banyak hubungan dengan Sekte tersebut. Sederhananya, dia tidak ingin berhutang terlalu banyak pada Dekan Luo Chang. Bagaimanapun, hal tersulit untuk dikembalikan di dunia adalah sebuah bantuan. Saya mungkin harus meninggalkan Sekte Beladiri untuk jangka waktu tertentu. Sebelum saya kembali, cobalah yang terbaik untuk membantu saya menemukan sumber rune. Cuhen memperingatkan Wu Mian. Meninggalkan, kemana kamu pergi? Wu Mian bertanya dengan bingung. Becuan bingyu. Setelah berpisah dengan Wu Mian, Cuhen langsung pergi ke tempat tinggal Ye Yao dan Long Suan Suang. Di atas pegunungan yang penuh energi spiritual, sebuah halaman elegan dibangun di sana. Begitu Cuhen berjalan melewati pintu, bayangan hitam bergegas ke arahnya. Dengan jentikan tubuhnya, dia membalik tangannya dan menangkap bayangan hitam itu. He he, Noni, kenapa kamu begitu ramah hari ini? Kata Cuhen sambil tertawa terbahak-bahak sambil dengan sembarangan mengusap kepala berbulu Noni. Yang terakhir mengeong pelan dan menyipitkan matanya, seolah dia menikmatinya. Setelah itu, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah, dan sesosok tubuh yang tinggi dan cantik keluar. Terlalu membosankan, belum ada yang memainkannya. Di mana Yao kecil? Apa kau sendirian? Melihat Long Suan Suang yang keluar sendirian, Cuhen bertanya. Long Suan Suang menggelengkan kepalanya sedikit, dalam pengasingan. Aku akan menerobos ke alam kuno. Apakah begitu? Mata Cuhen berbinar. Sudah berapa lama, dan dia akan menerobos ke alam kuno. Sepertinya master puncak bintang utara Yuan Sang telah berupaya keras untuk mengasuh Ye Yao. Namun, bagi Ye Yao, ini hanya ada manfaatnya dan tidak ada kerugiannya. Cuhen tentu saja senang melihatnya. Sebagai perbandingan, Long Suan Suang tampak sedikit membosankan. Ketika sumber daya semua orang diberikan kepada para jenius dengan Saint Physique, dia, yang hanya memiliki tubuh Suan, secara bertahap diabaikan oleh Eselon atas. Meskipun Cuhen telah memberinya 100 kunci bintang, dan budidayanya meningkat lebih cepat daripada kebanyakan orang, dia secara bertahap masih tertinggal oleh para jenius dengan Saint Physique. Melihat sedikit kesedihan di kedalaman mata indah Long Suan Suang, Cuhen pertama-tama meletakkan Yin Yang Bis Noni di tangannya, lalu berjalan ke depan dan berkata, Besiaplah, kami akan meninggalkan Sekte Bela Diri besok pagi. Meninggalkan. Long Suan Suang terkejut, matanya dipenuhi keterkejutan. Bagaimana bisa? Ini hanya keberangkatan sementara, jawab Cuhen. Kemana? 1178. Puncak pengamatan langit. Di gua tempat tinggal yang luas dan tenang, Cuhen duduk di platform batu. Di depannya ada lebih dari 10 jenis tumbuhan dan bunga berharga. Setelah memeriksa dua kali dan melihat bahwa tidak ada kesalahan, dia membuka istana niwannya dan energi reiki yang kental terjalin dan melingkari telapak tangan dan lengannya, berubah menjadi lusinan rune yang mempesona. Rune-rune itu dengan cepat menyatu dan gelombang udara yang panas menyebar. Nyala api hijau biru muncul dan menari di depannya. Melihat api rune di depannya, mata Cuhen mencerminkan jejak ritme. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan melemparkan banyak tumbuhan spiritual dan bunga di depannya ke dalam api hijau biru. Di bawah balutan lingkaran cahaya energi reiki, tumbuhan dan bunga spiritual dengan cepat terpanggang oleh api dan menyusut. Tidak lama kemudian, mereka berubah menjadi untayan cairan. Gelombang spirit ki murni menyebar dari dalam, dan sepertinya ada aroma samar vanila di udara. Cuhen secara metodis melemparkan bunga dan tanaman spiritual satu demi satu. Jus spiritual dan cairan abadi yang terkandung di dalam setiap bunga dan tanaman diekstraksi satu per satu. Untuk master rune tingkat surga seperti Cuhen, hal semacam ini sangat mudah. Ketika lusinan bunga dan tanaman di depannya semuanya diekstraksi, Cuhen mengeluarkan tiga item lagi. Bunga anak hantu pemurni darah, rumput embun hujan lima daun, dan sebotol kecil cairan sum-sum tulang emas. Suara mendesing. Dengan pemikiran, bunga anak hantu pemurnian darah adalah yang pertama dilemparkan ke dalam api rune untuk diekstraksi. Kelopak bunga aneh itu perlahan berputar di bawah nyala api dan bahkan mengeluarkan suara yang mirip dengan tangisan anak-anak. Cuhen diam-diam terkejut. Segala sesuatu di dunia ini sungguh aneh. Itu hanya tumbuhan, tapi bisa mengeluarkan suara manusia. Sungguh ajaib. Setelah beberapa saat, kotoran dari bunga anak hantu pemurni darah dihilangkan dan seluruh bunga berubah menjadi bola kecil berisi cairan spiritual berwarna merah cerah. Itu terang seperti bola kecil darah dan energi gelisah yang tidak jelas ditransmisikan. Segera, Cuhen menyempurnakan rumput embun hujan lima daun. Cairan spiritual yang halus bersinar dengan cahaya warna-warni, seolah-olah itu adalah inti dari pelangi ilahi. Akhirnya, Cuhen memasukkan botol kecil sum-sum tulang unikon culong ke dalam cairan roh. Dalam sekejap, gelombang energi yang kuat menyebar. Di bawah naungan api rune biru, tetesan cairan roh yang cerah dan indah dengan cepat menyatu. Itu seperti anggur berkualitas yang diseduh, mengeluarkan aroma yang tajam. Sekitar setengah jam kemudian, api rahasia berangsur-angsur padam. Ketika apinya benar-benar padam, Cuhen membalik telapak tangannya dan sebuah botol baru muncul di tangannya. Setelah itu, setetes cairan roh tujuh warna jatuh secara akurat ke dalam botol karena gravitasi. Semua tanaman obat yang berharga, serta kesibukan selama 20 hari ini. Semuanya berubah menjadi setetes cairan spiritual giyok abadi di dalam botol. Hah! Cuhen menghela nafas lega, dan cahaya redup muncul di matanya. Dengan itu, dia akan mampu menyempurnakan dan menstabilkan kekuatan formasi asimilasi mendalam. Setelah menutup mulut botol dengan batasan rune, Cuhen melirik ke luar gua tempat tinggalnya. Langit di luar mulai gelap, dan hari sudah malam. Dia berencana pergi ke wilayah es utara keesokan paginya. Dia tidak akan bisa pergi ke alam bintang pengembalian mimpi bahkan jika dia punya waktu sepanjang malam. Segera, Cuhen bangkit dan berjalan ke luar gua, menuju kolam dalam di sisi selatan puncak pengamatan langit. Sesaat kemudian, Cuhen datang ke gua bawah tanah yang luas. Di dasar gua terdapat arus bawah yang menyebar ke segala arah, seperti jaring bawah tanah raksasa. Dan di depan Cuhen, ada pembulu darah roh bawah tanah yang tampak seperti sungai perak dari sembilan langit. Di dalam pembulu darah roh, ada kerangka naga besar yang memancarkan aura ganas dan ganas yang tidak bisa dibedakan. Sudah lebih dari sebulan. Saat ia terus-menerus menyerap kekuatan vena roh, akhirnya terjadi sedikit perubahan dibandingkan sebelumnya. Meskipun dia masih tidak bisa merasakan aura jiwa ilahinya, dua api merah di rongga matanya yang besar jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berdiri di bawahnya, Cuhen juga memiliki perasaan samar-samar bahwa dia sedang dipandang rendah oleh makhluk ganas purba. Aku akan meninggalkanmu di sini sekarang. Cuhen tidak berencana mengambil kerangka naga itu. Monyet yin tua telah meninggalkan Sekte Beladiri selama lebih dari sepuluh tahun, tetapi rahasia di bawah puncak pengamatan langit belum ditemukan oleh siapapun. Tentu saja, tidak perlu khawatir ada orang yang mengetahui rahasia di bawah gunung saat dia pergi. Bintang pagi bersinar di langit. Suatu malam berlalu. Ketika langit di timur mulai cerah, Cuhen meninggalkan puncak pengamatan langit dan menuju puncak utama gerbang gunung Sekte Beladiri. Ketika dia tiba di puncak utama gunung, Long Suan Suang sudah menunggu di tepi tangga surga yang menuju ke bawah gunung. Di bawah cahaya redup, sosok lembut dan fitur wajahnya yang indah memancarkan aura kabur dan bergerak. Apakah kamu sudah menunggu lama? Cuhen berjalan sambil tersenyum. Long Suan Suang menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, aku baru saja tiba. Meong! Pada saat yang sama, seekor kucing mungil berwarna hitam putih keluar dari kaki pihak lain. Hem, Cuhen terkejut. Kenapa orang ini datang juga? Aku tidak tahu berapa lama Xiao Yao akan mengasingkan diri, tapi Noni tidak memiliki siapapun yang mengawasinya, jadi dia ikut denganku. Long Suan Suang membuka bibir merahnya dan berkata. Cuhen mengangguk. Tidak ada salahnya membawanya. Binatang Yin yang dalam bentuk aslinya juga memiliki kekuatan bertarung yang cukup besar. Kalau begitu ayo pergi bersama. Aku meninggalkan surat untuk Xiao Yao. Dia akan melihatnya ketika dia keluar dari pengasingan. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Cuhen melihat wajah cantik pihak lain dan berkata. Apa yang Anda khawatirkan? Banyak. Jika kita tidak dapat menemukan batu dewa es, atau jika evolusi garis keturunan kita gagal. Sama sekali tidak. Mata Long Suan Suang menoleh dan tatapannya menawan. Saya sama sekali tidak peduli dengan hasilnya. Jadi, Anda tidak perlu merasakan beban apapun. Saya sudah sangat puas bahwa Anda dapat melakukan ini untuk saya. Bahkan jika kita tidak dapat mengembangkan batas garis keturunan orang suci tubuh, tidak masalah. Selama kamu di sini. Setelah mendengar kata-katanya, tekanan di bahu Cuhen berkurang lebih dari setengahnya. Dia tersenyum lembut dan berkata, Aku akan melakukan yang terbaik. Ini sudah larut, ayo pergi. Sudut mulut Long Suan Suang sedikit terangkat dan sedikit senyuman muncul di matanya yang lembut. Kemudian, mereka berdua dan kucing itu melangkah ke tangga surga yang menuju ke kaki gunung Sekte Beladiri. Kota Langit Tersembunyi. Rumah Tuan Kota. Hahaha, teman kecil Cuhen, aku telah menantikan kedatanganmu. Aku telah mendengar tentang perbuatanmu di Sekte Beladiri dari surat King Yi. Aku benar-benar memiliki rasa hormat yang benar-benar baru padamu. Setelah meninggalkan Sekte Beladiri, Cuhen dan King Yi tiba di Kota Langit Tersembunyi. Sebelum mereka memasuki Aula Utama, Tuan Kota Zhao Suan Xiong dan Sifeng Si keluar satu demi satu. Melihat Cuhen, yang temperamennya telah melampaui masa lalu, Zhao Suan Xiong memujinya. Cuhen tersenyum dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Tuan Kota terlalu baik, saya tidak pantas mendapatkannya. Zhao Suan Xiong menggelengkan kepalanya. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Aku juga tahu tentang masalah kamu memberikan 200 kunci bintang kepada King Yi dan King Chai. Kali ini, aku mendengar dari saudara Sifeng bahwa kamu memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jika kamu memerlukan bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Zhao ini akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, Tuan Kota Zhao. Cuhen membungkuk sedikit. Kemudian, dia melihat ke arah Sifeng Xi dan berkata, Senior Sifeng, apakah kamu sudah melakukan apa yang saya minta kamu lakukan untuk saya? Sifeng Xi menganggup dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Dia membuka kotak itu. Seiring dengan aroma yang melimpah, ramuan ungu yang dipenuhi cahaya muncul di depan beberapa dari mereka. Ramuan padat sumber jelas. Cuhen menganggup puas dan mengambil kotak kayu itu. Senior Sifeng, aku khawatir kamu perlu ikut denganku. Tentu, Sifeng Xi langsung menyetujuinya. Tuan Kota Zhao, Cuhen menoleh ke Zhao Suansiong. Bisakah kamu meminjamkan token Tuan Kotamu padaku? Tentu saja. Juga, tolong beri aku peta wilayah S Sungai Utara. Kawasan S Sungai Utara. Mendengar empat kata ini, wajah Zhao Suansiong dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu ingin pergi ke sana? Cuhen memberikan penegasannya. Meskipun Zhao Suansiong ragu, dia tidak terus bertanya. Kemudian, dia memerintahkan seseorang untuk menemukan peta wilayah S Sungai Utara dan memberikannya kepada King Yi bersama dengan token penguasa kota miliknya. Dengan Liontin Giok ini, Cuhen dan yang lainnya dapat menggunakan formasi teleportasi kota-kota besar di Provinsi Chensing kapan saja. Mereka bisa menghemat banyak waktu dalam perjalanan. Setelah masalah sederhana diselesaikan, Cuhen, Long Suansuang, Sifeng Xi, dan Yin Yang Bis Noni berangkat lagi. Pekikan. Teriakan elang yang nyaring menembus langit. Seekor elang agung bersayap salju dengan sayap putih bersih terbang melintasi kehampaan seperti embusan angin. Di punggung elang yang luas, Cuhen dan dua lainnya duduk bersilah. Yin Yang Bis Noni meringkuk di samping kaki Cuhen. Ia menyipitkan matanya dan memasuki kondisi setengah tertidur. Cuhen, apakah kamu mencoba membantu Suansuang untuk mengembangkan batas garis keturunannya? Sifeng Xi memiliki mata yang tajam dan kebijaksanaan. Dari pil penguatan King Yuan hingga wilayah S Sungai Utara. Dia kurang lebih sudah menebak pikiran Cuhen. Cuhen mengangguk tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada King Yi. Senior Sifeng, aku ingin kamu membantuku menyiapkan formasi derivasi mendalam. Kamu akan bertanggung jawab atas babak pertama, dan aku akan menyiapkan babak kedua. Namun, Sifeng Xi tidak berniat membuka gulungan itu. Dia berkata dengan suara rendah, saya sendiri sudah cukup untuk membentuk formasi derivasi mendalam. Mata Cuhen berbinar, itu hebat. Kalau begitu, kamu akan pergi ke wilayah S Sungai Utara untuk menemukan benda suci dengan atribut yang sama dengan gadis ini untuk digunakan sebagai fondasi untuk meningkatkan garis keturunanmu. Terlihat bahwa Sifeng Xi mengetahui lebih banyak tentang isi dan metode peningkatan batas garis keturunan daripada yang dibayangkan Cuhen. Ya, saya ingin menemukan batu es ilahi yang ditinggalkan oleh permaisuri embun beku. Batu es ilahi. Mata Sifeng Xi menyipit. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang Frost Empress, dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa perjalanan ke wilayah S Sungai Utara pasti akan penuh dengan kesulitan. Bahkan jika kamu menemukan batu es ilahi, kamu masih memerlukan sesuatu yang dapat menekan inti dari formasi derivasi mendalam. Kamu harus tahu bahwa mengembangkan batas garis keturunan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam sehari. Tanpa persediaan yang tiada habisnya energi untuk mendukung pengoperasian formasi derivasi mendalam, hal ini tidak mungkin dicapai. Begitu formasi berhenti beroperasi di tengah jalan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Aku tahu. Karena kamu tahu, apakah kamu memiliki sesuatu untuk menekan inti formasi? Si Fengzi bertanya. Saya bersedia. Jawab Chuhan dengan tegas. Apa itu? Mata Chuhan melonjak dengan cahaya hitam gelisah saat dia menjawab kata demi kata. Batu dao ilahi yang agung. Pada hari terakhir tahun 2017, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang. Karena ada yang harus saya lakukan di malam hari, saya menyelesaikan dua bab lebih awal. Tahun depan, yaitu besok, Raja Ilahi Wuji akan memasuki tahun baru. Saya akan membalas dukungan semua orang dalam kondisi terbaik saya. Di tahun 2018, saya menantikan perjalanan baru Raja Ilahi Wuji. Jika memungkinkan, saya akan kembali ke daftar bunga dengan bantuan saudara-saudara saya. Dan babak paling menarik dari plot ini juga akan dimulai di tahun baru. Seniman bela diri tertinggi kembali, galaksi bergerak, Raja Ilahi Wuji bertarung melawan surga. 1179. Pekikan. Teriakan elang putih yang nyaring dan jelas membubung ke langit. Wilayah es cuan utara, yang letaknya agak tinggi di atas permukaan laut, tertutup es dan salju sepanjang ribuan kilometer. Pegunungan bersalju putih terbentang tak berujung, seperti pilar es yang menopang langit. Semua tumbuhan, pepohonan, gletser, dan sungai terbungkus perak, seolah-olah selamanya berada dalam pelukan angin musim dingin dan salju, tertutup es. Tanah B cuan sepi. Namun, di kaki gunung di selatan, terdapat kota es. Sesuai dengan namanya, seluruh kota seakan terbungkus lapisan es tebal. Dari kejauhan, dinding dan atap bangunan di dalam dan di luar kota es tampak dilapisi dengan kristal bening. Apalagi saat matahari terbit, di bawah cahaya indahnya, seluruh kota tampak mempesona, mewah, dan gemerlap. Kota es tidak mencakup area yang luas. Namun, populasi kota ini tidak sedikit. Itu sibuk dengan aktivitas, sibuk dengan aktivitas. Kabut putih melayang keluar dari aulah rumah di kedua sisi jalan lebar. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak penduduk di tempat ini. Si Fengzi berkata dengan sedikit terkejut. Setelah hampir dua bulan perjalanan, Chuhen, Long Suansuang, dan si Fengzi akhirnya tiba di kawasan es Beichuan. Mereka agak terkejut melihat kota yang penuh pesona daerah seperti Beichuan. Berjalan-jalan di jalanan kota dan memandangi kerumunan orang dan pedagang kaki lima, rasa lelah akibat perjalanan seakan terhapuskan. Nino si binatang yin yang melambaikan cakar kecilnya, melihat ke sana kemari, seolah penasaran dengan kota es yang tertutup es dan salju sepanjang tahun ini. Chuhen tersenyum, orang-orang yang berkumpul di sini bukanlah penduduk Beichuan. Kebanyakan dari mereka pindah ke sini dari luar Beichuan. Oh, bagaimana dengan penduduk di sini? Long Suansuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Chuhen menggelengkan kepalanya, dikatakan bahwa mereka semua telah mati. Sebelum berangkat dari sekte bela diri, selain mendengarkan lelaki tua di pavilion perpustakaan berbicara tentang masa lalu kawasan es Beichuan, dikatakan sejarah lainnya. Saat itu, Permaisuri es telah binasa, dan tidak ada seorangpun yang melindungi tanah di dataran utara. Suku-suku asli di dataran utara juga berangsur-angsur menurun. Menjelang akhir, populasi suku Beichuan semakin mengecil. Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan mereka tertinggal dalam sungai panjang sejarah ribuan tahun. Namun, orang-orang dari daerah lain secara bertahap berkumpul di kota es. Kemudian, dia membangun jalur komersial untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Lagi pula, setiap tahun, banyak orang datang ke Beichuan karena berbagai alasan. Beberapa orang telah menemukan rangkaian manfaat dari hal ini. Patung es, patung es yang diukir dengan esensi jiwa salju. Patung es yang tidak akan meleleh pada suhu tinggi. Semuanya, datang dan lihatlah. Para penjaja di jalan berteriak sekuat tenaga. Mengikuti pandangannya, dia melihat sebuah rak berisi patung es yang dibuat dengan indah dan terlihat seperti aslinya. Ada seekor elang yang terbang tinggi, seekor harimau yang mengaum, dan seorang penari wanita yang anggun. Berbeda dari patung es biasa, semua patung es ini memancarkan ki dingin yang sangat kuat. Ki dingin ini dapat mengisolasi suhu dunia luar. Bahkan jika mereka dibawa pergi dari sini dan dikembalikan ke dunia luar, mereka masih dapat disimpan untuk waktu yang lama. Di kota es, bukan hanya Chuhen dan dua lainnya yang datang dari dunia luar. Ada orang lain yang berpakaian berbeda dari penduduk setempat. Melihat mereka, para pedagang di kedua sisi jalan bekerja lebih keras lagi. Fire Fox Robe, Fire Fox Robe, jubah berharga yang dapat menahan angin dingin Be Chuan. Ini adalah barang yang harus dimiliki untuk memasuki wilayah S. Be Chuan. Tepat pada saat ini, seorang pedagang keliling memasuki telinga Chuhen dan yang lainnya. Mereka melihat seorang penjual di depan mereka meletakkan tiga jubah bulu rubah merah di rak. Setiap jubah memancarkan aura panas, dan pola cahaya merah samar bergoyang dan naik, seolah-olah ada cincin api yang menempel di sekelilingnya. Mata Chuhen berbinar, dan dia berjalan mendekat dengan penuh minat. Melihat Chuhen dan yang lainnya, mata penjual itu berbinar. He he, apakah kalian bertiga sedang mencari jubah rubah api ini? Ini adalah barang yang wajib dimiliki untuk perjalanan ke Be Chuan. Ia dapat menahan dinginnya musim dingin dan menghemat banyak energi asal sejati. Seorang pedagang yang cerdik dapat mengetahui kebutuhan pelanggannya secara sekilas. Bagi banyak orang luar yang ingin memasuki wilayah S. Be Chuan, cakar angin dingin yang menggigit dan tidak pernah meleleh adalah masalah yang tidak bisa diabaikan. Berapa harga jualnya? Chuhen bertanya. He he, penjual itu menyipitkan matanya dan memberi isyarat dengan enam jari. Tiga jubah rubah api, enam puluh miliar kristal primordial kelas atas. Enam puluh miliar. Chuhen hampir mengangkat tangannya dan membalik kios penjual itu. Meskipun dia tahu bahwa dia akan ditipu, ini terlalu kejam. Seolah merasakan ketidaksenangan Chuhen, penjual itu buru-buru berkata, Namun, jika Anda benar-benar menginginkannya, lima puluh miliar untuk ketiganya. Long Suan Suang menggelengkan kepalanya sedikit dan menarik lengan Chuhen, menunjukkan bahwa dia tidak boleh membelinya. Chuhen mengangkat alisnya dan menjawab dengan tenang, tiga puluh miliar. Ini, penjual itu sepertinya berada dalam posisi yang sulit. Kemudian, dia mengertakan gigi dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Baiklah, saya akan menganggapnya sebagai teman dan menjualnya kepada Anda seharga tiga puluh miliar kristal primordial kelas atas. Long Suan Suang sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, itu terlalu mahal. Chuhen tersenyum. Tidak apa-apa, tidak rugi kalau bisa berguna. Lagi pula, senior Weswin sudah sangat tua, kamu tidak bisa kedinginan bersama kami, kan? Wilayah SB Chuan sangat dingin dan beku. Suhunya sangat rendah sehingga sulit bagi orang biasa untuk menginjakan kaki di dalamnya. Chuhen baik-baik saja sendirian. Jiwa suci di istana ungunya dapat terus memasuki primordial yang dia konsumsi, tetapi jika itu adalah Long Suan Suang, kekuatan fisiknya tidak akan mampu mengimbangi konsumsi tersebut dari waktu ke waktu. Ada pun si Fengzi, Chuhen membutuhkannya untuk menyelesaikan formasi asimilasi mendalam derivasi, jadi dia harus berada dalam kondisi terbaiknya setiap saat. Saat penjual itu dengan rapi melipat tiga jubah rubah api dan hendak menyerahkannya kepada Chuhen, sebuah telapak tangan yang lebar dan kuat tiba-tiba menekan rak dengan kuat. Aku ingin jubah rubah api ini. Suara kasar itu dipenuhi dengan arogansi dan sikap sombong. Chuhen melihat ke samping dan melihat bahwa orang itu adalah pria sekuat banteng, dan ada beberapa sosok dengan aura kuat mengikuti di belakangnya. He he, maaf pak, jubah rubah api sudah terjual ke pelanggan ini. Kata penjual itu sambil tersenyum. Tiga puluh miliar, pria sombong itu mengatakan harga yang sama dengan Chuhen, tetapi dia segera berkata, tiga puluh miliar batu kristal primordial bermutu tinggi untuk satu, saya ingin semua jubah rubah api. Tiga puluh miliar untuk satu. Mata penjual itu membelalak hingga hampir lepas dari rongganya. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya. Segera, pria itu menarik kembali tangannya yang menjangkau ke arah Chuhen. Kemudian, dia dengan hormat berkata kepada pria yang sombong itu, Tuan, jubah rubah api ini milik Anda. Saya masih punya beberapa lagi di rumah. Saya akan mengambilkannya untuk Anda sekarang. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan Chuhen dan dua lainnya. Dia mengangguk dan membungkuk saat dia memimpin kerumunan itu pergi. Mata Chuhen menjadi gelap, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Long suan suang dengan lembut memegang pergelangan tangan penjual itu dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, tidak perlu menimbulkan masalah lagi. Sepertinya ada banyak orang dari daerah bersalju Beichuan, Gumam Sifeng Si pada dirinya sendiri. Jangan pergi ke daerah bersalju Beichuan. Tiba-tiba, suara dingin dan penuh kebencian terdengar di telinga mereka. Mereka melihat ke samping dan melihat seorang gadis kecil kurus berdiri di kaki tembok pinggir jalan. Gadis kecil itu berusia sekitar 11 atau 12 tahun, dan dia terlihat agak halus dengan kulit yang cerah. Namun, dia sangat kurus, dan pakaian serta rambutnya sangat berantakan, seolah-olah dia sudah lama tidak merawatnya. Dia menatap Cuhen dan yang lainnya dengan kebencian di matanya, membuat mereka sulit memahami apa yang dia pikirkan. Gadis kecil, apakah kamu berbicara dengan kami? Long suan suang bertanya dengan lembut. Kamu akan dihukum, kata gadis kecil itu dengan gigi terkatuk. Apa? Cuhen bertanya. Mereka yang mengganggu permaisuri es akan dihukum oleh cakar musim dingin yang dingin. Mereka akan dipenjara dalam cuaca beku selamanya. Siapapun yang menyinggung wilayah es musim dingin yang dingin tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Gadis kecil itu berkata dengan suara rendah. Tanpa menunggu Cuhen dan yang lainnya bereaksi, dia berbalik dan lari tanpa menoleh ke belakang. 1180. Mereka yang mengganggu permaisuri es akan dihukum oleh cakar musim dingin yang dingin. Mereka akan dipenjara dalam cuaca beku selamanya. Semua orang yang menyinggung wilayah es musim dingin yang dingin tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Gadis kecil itu selesai berbicara, lalu berbalik dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Dalam sekejap mata, dia menghilang kekerumunan di jalan. Cuhen dan Long Suan Suang saling bertukar pandang, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Aneh, kenapa dia berkata begitu? Mata indah Long Suan Suang sedikit bergetar saat dia bergumam pelan. Mereka yakin belum pernah melihat gadis kecil aneh ini sebelumnya. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak memiliki banyak niat jahat. Sepertinya dia hanya ingin memperingatkan mereka agar tidak pergi ke kawasan Es Sungai Utara. Cuhen menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Mungkin dia tidak menerima orang luar seperti kita. Mungkin. Setelah tinggal di kota Es selama sehari dan mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang lingkungan kawasan Es Sungai Utara, Cuhen dan yang lainnya melangkah ke negeri musim dingin yang dingin keesokan paginya. Lapisan salju tebal menutupi hutan glasial. Di tengah sungai yang lebar, gunung es yang mengapung bergerak perlahan. Pekikan. Di punggung elang raksasa dengan sayap putih bersih, Cuhen dan yang lainnya, bersama dengan anak kucing hitam dan putih, menghadapi arus udara dingin saat mereka maju ke kedalaman gletser yang begelombang dan pegunungan bersalju. Sepanjang jalan, dunia beku segala sesuatu muncul antara langit dan bumi. Itu sangat spektakuler, seolah-olah terhubung dengan sembilan surga. Flame Robe, yang dibuat oleh Senior Sifeng benar-benar hangat. Aku tidak bisa merasakan dingin di sekitarnya sama sekali. Long Suan Suang memuji. Tentu saja, jumlah total bahan yang digunakan kurang dari satu miliar batu kristal primordial bermutu tinggi. Jawab Sifeng Zee sambil melirik Cuhen. Cuhen tersenyum dan mengusap hidungnya tanpa daya. Ketiganya mengenakan jubah putih, bahkan binatang yin yang, noni, terbungkus dalam sepotong pakaian kecil. Jubah itu dilukis dengan serangkaian tanda merah tua yang aneh. Di bawah pengoperasian kekuatan rahasia, lapisan lingkaran cahaya merah melayang di sekitar mereka bertiga. Semua udara dingin terhalang di luar lingkaran cahaya, tidak mampu menyerbunya. Ketiga jubah api ini dibuat secara pribadi oleh Sifeng Zee untuk menahan hawa dingin. Dibandingkan dengan Fire Fox Robe, itu lebih indah. Secara khusus, Cuhen sedikit terdiam karena dia hanya menggunakan satu miliar batu kristal primordial bermutu tinggi. Kalau begitu, maka akulah yang mendapatkan Fire Fox Robe kemarin. Tentu saja, jawab Sifeng Zee. Menurutku, setelah perjalanan ini selesai, senior, jangan pergi. Jual jubah api di kota S, dan tidak akan lama lagi kamu akan menjadi kaya. Haha, ide bagus. Memekik. Pada saat ini, elang raksasa yang membawa mereka tiba-tiba melambat dan mengeluarkan teriakan panjang yang dipenuhi ketakutan. Bahkan binatang yinyang, Noni, pun berdiri. Ada sedikit kewaspadaan pada pupil vertikalnya. Cuhen fokus dan berdiri sedikit. Dia memandang negeri S di depannya dengan sungguh-sungguh. Langit sudah gelap beberapa kilometer di depannya. Angin kencang meneru-deru di negeri S dan salju. Hembusan udara dingin yang setajam pisau menyapu ke arah mereka. Sepertinya kita akan mencapai area terlarang. Kata Cuhen dengan suara rendah. Kawasan terlarang sungai utara adalah kawasan pusat negeri S. Itu juga dikenal sebagai area yang diselimuti oleh cakar musim dingin yang dingin. Ada kekuatan misterius yang tidak diketahui siapapun yang menjaga tanah suci salju kuno ini. Tidak hanya sulit bagi orang biasa untuk menginjakan kaki di dalamnya, tetapi bahkan binatang iblis yang kuat pun menghindarinya. Dikabarkan bahwa ada banyak sekali mayat orang luar yang terkubur di bawah S dan salju di negeri S. Ayo pergi sendiri. Elang salju ini tidak akan bisa terbang, kata Cuhen. Nada suaranya juga membawa sedikit keseriusan. Si Fengzi dan Long Suan Suang menganggup dan segera mengikuti Cuhen turun dari punggung elang. Binatang yinyang, Noni, juga terbang ke udara dengan keempat cakarnya. Dua siklon hitam dan putih mengalir di belakangnya. Topan tersebut terjalin dan berubah menjadi sepasang sayap hitam dan putih yang aneh. Tiga manusia dan satu binatang mulai berjalan menuju kedalaman negeri S. Saat mereka masuk lebih jauh ke negeri S, suhu udara menjadi semakin dingin. Meski mereka mengenakan jubah api, mereka masih bisa merasakan dinginnya udara. Segera, Cuhen dan yang lainnya memasuki dunia salju dan es yang melolong. Langit gelap dan suram, tidak ada sinar matahari sama sekali. Kepingan salju itu seperti bila es. Dunia ini seperti talenan, dan semua makhluk hidup seperti ikan di talenan. Mengaum. Tiba-tiba, binatang yinyang, Noni, mengeluarkan raungan pelan. Pada saat yang sama, sedikit kejutan muncul di mata Cuhen. Gemuruh. Setelah itu, gunung es besar di depan mereka tiba-tiba meletus dengan longsoran salju yang dahsyat. Salju dan es yang menutupi langit seperti tsunami putih, runtuh dengan kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Cuhen dan yang lainnya segera melompat ke lapisan kehampaan yang lebih tinggi dan terbang. Setelah itu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Gunung megah yang tertutup salju itu benar-benar berdiri. Mengaum. Bersamaan dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi, gunung yang berdiri, itu meletus dengan aura yang sangat besar dan menakutkan. Sudut mata Cuhen menyipit. Baru sekarang dia menyadari bahwa gunung yang tertutup salju itu sebenarnya adalah binatang buas yang sangat besar. Tubuhnya yang besar sepertinya terbuat dari es yang berumur ribuan tahun. Bentuk tubuhnya mirip raksasa, dan ciri wajahnya sama sekali tidak tegas, seolah-olah telah disatukan. Namun, kakinya sangat panjang, seperti dua pilar es yang mampu menopang langit. Itu berdiri di depan Cuhen dan yang lainnya, seolah-olah itu adalah dewa yang menjaga area terlarang di negeri es. Ini sungguh aneh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Benda apa ini? Bahkan si Fengzi yang berpengalaman dan berpengetahuan luas memandang makhluk besar di depannya dengan ekspresi bingung. Dia mengira itu adalah binatang iblis langka yang hidup di negeri es, tapi dia tidak bisa merasakan aura apapun darinya. Artinya makhluk sebesar itu bukanlah makhluk hidup. Cuhen juga diam-diam menggelengkan kepalanya. Ia tercipta dari es, dibentuk oleh angin dan salju, dan dipadatkan oleh hawa dingin. Di negeri es kuno ini, terdapat terlalu banyak kekuatan tak terduga dan misterius. Melihat monster berkaki panjang seperti raksasa itu, Cuhen berkata dengan suara rendah, meskipun aku tidak tahu apa itu. Itu tidak boleh dianggap enteng. Itu datang. Begitu dia selesai berbicara, raksasa berkaki panjang itu melepaskan gelombang energi yang sangat kuat. Dengan lambayan telapak tangan raksasanya, salju dan es yang memenuhi langit meraung, dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya terjalin di kehampaan, menyapu ke arah Cuhen dan yang lainnya. Dalam sekejap, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menembus pertahanan jubah api.